Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk informasi awal fokus group discussion ini dilakukan secara hybrid yaitu luring dan daring. Selamat pagi, untuk informasi awal fokus group discussion ini dilakukan secara hybrid yaitu online dan offline. Para hadirin sekalian, sebelum acara pembukaan, marilah kita menyaksikan video kegiatan Kader Tangguh Klinik Etik dan Advokasi 2021. Ladies and gentlemen, before the opening session begins, let's watch the video of Kader Tangguh of Ethics and Advokasi Klinik 2021. Kader Tangguh Terima kasih telah menonton! 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 Taukah kamu apa itu PMKH? Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim atau yang disingkat dengan PMKH adalah perbuatan orang-perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang mengganggu proses peradilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim, dan pengadilan. Peradilan yang diimpikan semua orang tentunya adalah peradilan yang tertib, bersih, dan berwibawa, yang terlepas dari perbuatan yang tidak beretika dan tidak bermoral. Mengapa? Karena peradilan berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang bersengketa. Sudah seharusnya dalam proses persidangan atau pengambilan keputusan harus terbebas dari PMKH agar hakim di peradilan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan pertimbangan hukumnya. Sehingga putusan yang dihasilkan bisa bersifat lebih objektif dan berkeadilan juga tidak ternodainya citra peradilan di mata masyarakat. Dengan demikian, maka tugas kitalah untuk bersama-sama menghapus PMKH dan menghantarkan impian pada peradilan yang berlibawa. Bagaimana cara untuk mewujudkannya? Tentu dalam hal ini harus melibatkan semua pihak seperti hakim, jaksa, pengacara, para pihak, dan masyarakat. Pertama, menumbuhkan kesadaran berperilaku berdasarkan etika, yaitu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, juga berdasarkan pada moral, yaitu mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, hadirnya kode etik juga merupakan sebuah upaya dari pencegahan PMKH, misalnya kepada hakim, agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang mengandung unsur syara di dalam maupun di luar persidangan. Sebab hal demikian akan menjatuhkan martabat hakim dan melanggar kode etik profesi hakim. Ketiga, advokat sebagai penegak hukum yang tugasnya mendampingi klien untuk mencari keadilan berdasarkan pengetahuan hukumnya, sudah sepatutnya dalam proses persidangan hingga akhir pembacaan putusan, agar dapat mendengarkan dahulu putusan hakim terhadap perkara dengan tertib dan tentram. Setelah itu, apabila putusan hakim tersebut dirasa kurang adil, maka advokat dapat mengajukan upaya banding maupun kasasi hingga peninjauan kembali terhadap kasus yang disengketakan. Sehingga, tindakan-tindakan anarkis yang tidak diharapkan dapat dihindari. Karena sejatinya, hukum di Indonesia telah mengatur upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencari keadilan yang diinginkan. Keempat, jaksa maupun advokat dilarang melakukan tindakan berupa membuat kesepakatan atau perjanjian dengan klien atau menerima imbalan dan hadiah dengan menjanjikan kemenangan kepada klien. Sebab yang demikian adalah pelanggaran kode etik profesi dan juga merupakan cikal bakal terjadinya PMKH di persidangan kelak. Kelima, bersamaan dengan itu, masyarakat pun harus hadir dengan sikap bijak dalam bertindak serta tidak mudah teriming-iming oleh janji yang belum tentu benar adanya. Sebab penyelesaian kasus bukan hanya dilakukan oleh advokat atau jaksa semata, melainkan terdapat hakim yang akan memutus pihak mana yang akan dimenangkan berdasarkan pertimbangan hukumnya. Kalah menangnya suatu pihak dalam perkara atau sengketa tidak akan diketahui sampai keluarnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Upaya lain yang dapat dilakukan masyarakat yaitu pada saat mengunjungi pengadilan untuk menyaksikan persidangan secara langsung sebaiknya mematuhi aturan yang berlaku. Misalnya, mensailon dan tidak menggunakan handphone untuk berkomunikasi, tidak makan, tidak minum, dan tidak merokok di dalam ruangan sidang. Serta menjaga intonasi suara agar tidak mengganggu proses persidangan. Di samping itu, masyarakat juga bisa melaporkan apabila mendapati perbuatan atau tindakan yang dapat ataupun akan menimbulkan PMKH kepada lembaga komisi yudisial di daerahnya. Kehormatan dan keluhuran martabat hakim sangat dipengaruhi oleh perbuatan atau tindakan para pihak yang terlibat dalam sebuah peradilan. Perbuatan yang tidak beretika dan perbuatan yang tidak bermoral merupakan akar dari PMKH. Oleh karenanya, sinergitas antara semua pihak dari hakim, jaksa, pengacara, para pihak dan masyarakat, maupun pengunjung sangat diperlukan untuk mewujudkan peradilan yang diimpikan, yaitu peradilan yang dapat menjamin hak dan kewajiban sebagai tempat pencari keadilan yang tertib dan berwikawa. Sesuai dengan prinsip negara hukum, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka penegakan hukum haruslah dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Pandemi telah menggeser acara manusia berinteraksi, mulai dari tatap muka hingga ranah digital. Begitupun bagi lembaga peradilan yang dipaksa beradaptasi dalam era digital ini. Indonesia memang negara demokrasi, namun seiring berkembangnya zaman, majunya teknologi tidak diikuti dengan etika komunikasi. Dunia peradilan dan profesi hakim pun tak luput dari sorotan pelaku media sosial. Perilaku hakim dan suasana sidang yang dianggap janggal seringkali mendapat ujaran benadah provokatif. Bahkan hak berpendapat justru menjadi ajang masyarakat untuk menggantikan peran hakim. Mereka berlomba-lomba menuliskan putusan hanya berdasarkan perasaan yang subyektif. Tanpa pengetahuan dan tanpa persidangan, hanya dengan sebatas gengaman jemari tangan, mereka lontarkan aksi protes tanpa dasar yang cenderung menghakimi hakim. Hakim menjadi sosok tangguh dalam persidangan, namun hakim juga manusia yang tak bisa lepas dari rasa takut ketika diintervensi dan diintimidasi. Sementara hakim yang terkena pukulan langsung mendapat pengawalan dari sejumlah petugas pengadilan. Begitu besar pengaruh media sosial dalam menggiring opini publik maupun cara berpikir hakim. Namun hakim tidak boleh hanyut dalam opini publik, karena jalan sunyi menjadi suatu pilihan demi menjaga integritas dan maruah peradilan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memasuki acara terlebih dahulu, kami akan membacakan tata tertib untuk acara pada pagi hari ini Ladies and gentlemen, I'm sorry, good morning, before entering the event, first we will read off the order for the event this morning Baik, sebelumnya izinkan kami menyampaikan tata tertib kegiatan fokus group discussion pada hari ini Well, first of all, allow us to convey the rules for today's fokus group discussion activity Satu, peserta wajib menggunakan identitas nama atau nama ID yang asli dalam aplikasi Zoom One, participants are required to use the original name or name ID in the Zoom meeting application Dua, peserta diharapkan mengaktifkan kamera Two, participants are expected to active the camera Tiga, peserta diperkenankan untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan Tiga, participants are allowed to use virtual background provided Empat, peserta dimohon untuk mengkondisikan mikrofon dalam keadaan tidak aktif ketika acara berlangsung Tiga, participants are asked to condition the microphone in a state of inability during the event Lima, pada saat sesi diskusi, peserta dapat memberikan pertanyaan melalui room chat Zoom atau secara langsung jika diperkenankan oleh moderator dengan menggunakan fitur rise hand Lima, during the discussion session, participant can ask question through room chat Zoom or directly if allowed by moderators by using the rise hand feature Enam, e-sertifikat akan dikirim ke email masing-masing peserta yang telah di-input pada daftar hadir di Google Form Six, e-sertifikat will be sent to each participant's email which has been entered in the attendance list via Google Form Tujuh, nama yang akan tertera pada e-sertifikat sesuai dengan pada saat mengisi daftar hadir melalui Google Form Seven, the name that will be listed on the e-sertifikat according to when filling out the attendance via the Google Form Terima kasih atas perhatiannya Thank you for the attention Baik, pertama-tama marilah kita panjakan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersama-sama mengikuti rangkaian acara Fokus Group Discussion Recording in progress Well, first let us pray and thank God because for his mercy and guidance We can join the series of Fokus Group Discussion even this morning Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW Yang telah membawa kita ke jalan yang terang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini Salawat and greetings, let us give to our beloved Prophet Muhammad Who has led us to the path of life and left the darkness in this life Yang terhormat Bapak Untung Maha Gunandi SHMSI Selaku Kepala Biro Recruitment Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Denerable Mr. Untung Maha Gunandi SHMSI As a Kepala Biro Recruitment Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Yang terhormat Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Melawarman Denerable Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH as the Dean Faculty of Law Mula Warman University Yang terhormat Bapak Darius Naftali SHMH selaku Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Samarinda Denerable Mr. Darius Naftali SHMH as a Chief Justice of the District Court kelas 1A Samarinda Yang terhormat Bapak Rian Asprimagama SH dari Kejaksaan Negeri Samarinda Denerable Mr. Rian Asprimagama SH from Samarinda Public Prosecutor Yang terhormat Bapak Kadio SH dari Kepolisian Resort Samarinda Denerable Mr. Kadio SH from Samarinda Resort Police Yang terhormat Bapak Dafriyansah SHMM dari DPC Peradi Kalimantan Timur Denerable Mr. Dafriyansah SHMM from DPC Peradi East Kalimantan Yang terhormat Bapak Dr. Nur Arifuddin SHMH CLA selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Denerable Dr. Nur Arifuddin SHMH CLA as a Vice Dean Faculty of Law Mula Warman University Dan yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa dari Fakultas Hukum dan semua hadirin pada hari ini Hadirin sekalian sebelum kita masuk ke sesi inti izinkan saya memperkenalkan diri Saya Verin Ristia Andini selaku pembawa acara pada hari ini Untuk membacakan susunan acara fokus group discussion sebagai berikut Ladies and gentlemen, before we enter of the main session, let me introduce masal My name is Aprilia Elisabeth Lim as a Master of Ceremony today Allow us to read several sequence today agenda Satu pembukaan, dua menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himno Universitas Mula Warman Tiga pembacaan doa, empat pemutaran video pendek dengan judul Katakan tidak untuk PMKH oleh kader tangguh Klinik Etik dan Advokasi 2021 Lima laporan ketua Klinik Etik dan Advokasi 2021 Enam sambutan dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Tujuh pembukaan oleh moderator dan pemaparan materi oleh para narasumber Delapan penyampaian pemikiran strategi dalam mencegah perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim Oleh kader tangguh Klinik Etik dan Advokasi 2021 Sembilan diskusi dan tanya jawab Sepuluh penyerahan sertifikat kepada para narasumber fokus group discussion Sebelas penutup One opening session, two singing Indonesian anthem Indonesia Raya dan Mula Warman University hymn Three reading prayers, four short movie playback with title Say No to the Act of Degrading the Judge's Honor By a Kader of Ethics and Advokasi Klinik 2021 Five, Ethics and Advokasi Klinik Chairman's Reportment 2021 Six, welcome speech the Dean of the Law Faculty Mula Warman University Seven, the opening by moderator and material presentation by speaker Eight, strategic thinking in preventing derogating acts of honor and dignity Judges by a Kader of Ethical and Advokasi Klinik 2021 Nine, discussion and Q&A Ten, giving certificate to focus group discussion speaker Eleven, closing Baik Bapak, Ibu dan para hadirin peserta fokus group discussion Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Basmalah Ladies and gentlemen, let us start this agenda for event this morning By reciting Basmalah together Selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Lalu dilanjutkan dengan Hinme Universitas Mula Warman Hadirin yang berada di aula dipersilahkan untuk berdiri Next, let us sing the national anthem of Indonesia Raya And Hinme Universitas Mula Warman University All attendees in the hall are invited to stand Selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang akan kami pihakkan pada Tak kami perkenalkan pada Dengan tegak dan keringatku Akanku curahkan bakti Kodamu rakyat dan bangsaku Kumpu adilmu dan cintaku Maka akan menjadi saksi Maka kami biarkan berhenti Ku lawatanku Amal mata ku tercinta Tunggu adilmu dan bangsa ku 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 Mestari alamku abadi Terima kasih Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Tio Saputra Kepada Saudara Tio Saputra kami persilahkan Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bapak, ibu dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini marilah kita sejenak berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sebelumnya izinkan saya memandunya secara islam amin amin, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi robbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya iwal mursalin sayidana muhammadin wa ala alihi wasawbihi ajmain ya Allah ya Tuhan kami tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu di hari ini, selain rasa syukur kami padamu, atas nikmat iman, hidayah, kesehatan dan umur yang telah engkau anugrahkan, sehingga kami dapat bersama-sama mengikuti kegiatan webinar pada hari ini, untuk itu ya Rohman, ya Rohim jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang engkau ridhoi yakni kegiatan yang membawa manfaat, menambah pengetahuan dan berkah untuk kami semua, ya Allah yang maha mengetahui, ilmumu begitu luas dan tak terbatas anugrahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan dan berikanlah kami sekekuatan untuk mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah kami peroleh ya Allah yang maha pengampun kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bahas, bebas dari dosa dan kesalahan, baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja demikian pula hati kami yang tak lepas dari kesombongan ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah dosa kedua orang tua kami dosa keluarga kami dosa guru-guru dan dosen-dosen kami dosa pemimpin-pemimpin kami dan dosa bangsa kami karena tanpa ampunanmu miscaya kami akan selamanya dalam kehinaan, ya Allah ya Allah yang maha mendengar akhirnya hanya kepadamulah kami berharap dan juga memohon kabulkan setiap permohonan kami, ya Allah Terima kasih kepada saudara Tio Saputra semoga Allah memberkahi kita semua Thank you Tio Saputra May Allah bless all soil, Amen Sebelum dilaksanakan kegiatan fokus group discussion izinkan kami dari Klinik Etik dan Advokasi 2021 untuk menayangkan video tentang perbuatan merendahkan keluhuran dan mertabat hakim yang terjadi di dunia peradilan Before the focus group discussion activities hall allow us from the ethics and advocacy clinic 2021 to show a video about acts of degrading the honor and dignity of judges that occur in the world of justice putusan nomor 110 dari Pidana dari 2021 dari PEN Samadinda demi keadilan berdasarkan kebutuhanan yang menghasilkan Mengajari terdakwa atas nama Feren Rizki Andini dan Andil Rokunawan pada hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2021. Kesatu, menyatakan terdakwa Feren Rizki Andini dan Andil Rokunawan terbukti secara sah dan meyakinkan telah menjadukkan tindak pidana pengunuhan. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh kapal itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Ketiga, memerintahkan barang bukti seperti satu bilah pisau berarti dan satu buah gunting dirampas untuk dimusnahkan. Membunuhan terdakwa untuk membayar pidana terdakwa ini sekisar 143.000 rupiah. Demikianlah diputuskan dalam sidang permasyaratan maklis hakim pengadilan dan kisah merindah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2021. Oleh kami, Elisabeth Lira Kusrena, SKMH sebagai hakim kedua, Lidia Astuti SKMH, Bismianisi SKMH sebagai masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang permasyaratan untuk umum pada Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021. Oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut. Dibatuh oleh Selafi Antti SKMH sebagai pandangan pendanti pada kemudian menjaduk semangat. Serta jahat diri oleh Dea Ananda, Dea Ananda Islam S.H.M.H., Muhammad S.H.M.H., Sebenarnya Jaksa, penutup temu, Putri Annelia S.H.M.H., dan Muhammad Aska, Yul Fadila, sebagai penasihat hukum dan berdakwa. Baik, bagaimana penuntutmu? Apakah saudara sudah mengerti dan memahami istri pusat yang telah dibaca? Baik, kami memahami istri pusat yang telah dibaca. Baik, kami memahami istri pusat yang telah dibaca. Baik, kepada semua pihak yang berkeberatan atas istri pusat ini. Jangan, 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 jangan! Jangan! Dan, jangan! Tidak! 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 Oke, kalau satu silahkan dulu kembali. Tidak! 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 Garing 2021 Garing PN1 SMD memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat atau ingat. Demikian sidang pada hari ini saya nyatakan ditutup. Sama hakim kayak gitu tadi, malah narik kita keluar kayak gini lagi. Iya nih, kakaknya yang harus saya tahu, kita yang speak up, lihat tadi. Kalian tahu nggak sih kalau perbuatan kalian itu salah? Kalian ngambil aja melakukan PMKH. PMKH? Bukan itu PMKH? Jadi PMKH itu perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Nah biasanya itu dilakukan oleh orang-orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang menggabung proses pengajilan maupun hakim. Nah dalam memeniksa, mengadili maupun memutus perkara, biasanya itu dilakukan dalam hal pengancaman peradilan maupun hakim. Dibaik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Dan karena terhadiran kita dilakukan ini. Gimana? Kan kita gimana ya? Pasti kita diam ada itu? Menegahkan peradilan. Kita dimaksiswa loh. Iya benar. Tapi kalian tahu nggak? Di dalam pasal 148, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Menyatakan bahwa hakim itu merupakan pejabat peradilan negara. Yang diperjuangkan oleh Undang-Undang untuk mengadili. Terus ada juga yang meniakan bahwa setiap putusan hakim itu harus dianggap dengar. Sama halnya seperti yang diperadilan tadi. Hakin-hakin juga mengadil dengan adil. Gak tau gak kan tadi? Iya kuliah. Kalian kayaknya harus pelanjari lagi deh. UHA. Padahal ini maka ada semester 2 tahun. Jadi di dalam Undang-Undang nomor pasal 1, angka 9, nomor 8 tahun 1981. UHA menyatakan bahwa mengadili itu merupakan serangkaian menerima, memperiksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak berpihak pada sidang yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan. Ya terus? Ya dia yang melakukan hakim itu udah benar sesuai dengan peraturan. Nah kalian tau gak keluarga korban dan jauh orang tadi itu melakukan perbuatan kalian kakak. Dan itu ada sanksi pidanaannya loh. Kalian lihat sendiri kan hakimnya terluka. Dan kalian hakim aja ngelakukan itu. Ya benar putih sih ya. Terus apa aja sih? Cuma cempein kain itu. Eh itu, asalnya udah datang. Astaga kan udah dimana aja, sidangnya udah kelam tuh. Amit, telah berada tanya, tadi tuh ritual di dalam. Masa enak ini? Loh, astagang aku ketinggalan apa ini? Ini apa setahun ya? Ini gini. Loh, gue nge-record astaga itu gak boleh, gue astagang. Loh, terus kan aku cuman ngelakam gak aku. Kalau bis juga gak aku sebatu sosmed ini kan. Astaga itu gak boleh, gue udah termasuk dari macam PMKH, yaitu Sabjadi Surur. Hah? Apa itu Sabjadi Surur? Jadi, Sabjadi Surur itu merupakan perbuatan penghinaan kepada pengadilan yang dilakukan melalui pemberitahuan maupun publikasi. Nah, seperti yang kamu lakukan ini nih. Oke, gue ya. Sudah kan kalau gitu kayak jadi. Macam PMKH itu apa lagi sih? Sini, aku mau dijawab. Aku juga berbaca dengan orang dari. Macam PMKH itu ada lima. Yang pertama, misbehaven in the court. Yang kedua, disobeying court orders. Yang ketiga, skandalizing the court. Yang keempat, obstructing justice dan subjudice rule. Nah, benar. Kemudian tuh ya, di dalam peraturan KY, pasal 2, nomor 8 tahun 2013 itu, tentang advokasi hakim, bahwa KY itu melakukan advokasi hakim untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dan PMKH ini termasuk dari Pak COC. Iya, perbuatan PMKH ini sendiri terjadi karena salah satunya ya minimnya pengetahuan dari masyarakat akan hukum yang berlaku. Nah, makanya itu, kita tuh sebagai mahasiswa hukum harusnya hadir untuk berkontribusi melakukan pengadvokasi yang tersebut. Bukan malah kayak anggun sama pering nih, mau ikutan nyerang sama teriak-teriakin hakim. Iya ya, makasih ya dikasih tahu. Aku juga, makasih ya dikasih tahu. Udah kok, suju juga kok. Nggak lagi-lagi dah aku yang mana-mana merekam-rekam di ruang. Kasi dengan kayak gini. Yaudah, balik kelas, ada jam. Ayo, ayo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Untung Mahagunadi SHMSI dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Yang saya hormati juga Bapak Mahindra Putra 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 Kurnia SHMH, Dekan Fakultas Hukum, Menteri Petas Mulawarman. Yang saya hormati Bapak Darius Yudisial Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Rian Asprimagama SHMH dari Kejaksaan Negeri Kota Samarinda. Yang saya hormati Bapak Kasat Rian Asprim. Yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim, Pores Samarinda yang berkenan untuk hadir secara online di FGD pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dafri Ansa Esa MM dari Apokat Peradi DPC Kalimantan Timur. Yang saya hormati dari Bapak Dandi dan Bapak Dimas dari penghubung KY RI di Samarinda. Yang saya hormati Bapak Dr. Nur Arifuddin SHMH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Dan juga rekan-rekan dosen, kemudian juga mentor dan seluruh mahasiswa kader dan mahasiswa Fakultas Hukum yang mengikuti acara FGD pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin melaporkan bahwa untuk kegiatan klinik ektik dan advokasi tahun 2021 ini ada 15 kader yang dimana diantaranya 8 kader itu ada di Samarinda dan 7 kader itu ada di luar kota Samarinda. Dan juga kita dibantu oleh 4 mentor dan 2 tenaga kependidikan untuk kegiatan klinik ektik dan advokasi tahun 2021. Memang kondisi saat ini karena pandemi COVID-19 memang ini menjadi tantangan. Tantangan bagi kami terutama kader ini tidak seluruhnya berada di kota Samarinda. Tetapi alhamdulillah dari kegiatan rangkaian yang dari modul yang dari Komisi Yudisial, alhamdulillah mulai dari kegiatan kajian, kemudian laboratorium, kemudian juga kampanye, dan finalisasi pelaksanaan FGD sebagai puncak dapat kita laksanakan hari ini. Alhamdulillah bahwa kita bisa melaksanakan sesuai dengan modul yang ditentukan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Di mana bahwa hasil kerja kami diantaranya tadi sudah disampaikan, jadi ada video layanan masyarakat, kemudian flyer, opini yang telah diterbitkan di surat kabar, kemudian buku saku terkait dengan PMKH, kemudian podcast, short movie yang mungkin tadi sudah ditampilkan, dan juga FGD sebagai puncaknya yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Saya memohon kiranya kepada Bapak, Ibu yang hadir pada saat hari ini, khususnya dari lembaga, instansi, dan dinas yang terkait, ini untuk dapat mempublikasikan dari hasil yang kami dari kader klinik etik dan atukasi tahun 2021, untuk mempublikasikan bahwa PMKH ini dapat dipahami oleh masyarakat luas. Dan kiranya kami tidak akan bisa menyelesaikan tanpa support dan dukungan, khususnya dari Bapak Dekan Fakultas Hukum, kemudian Wakil Dekan I, dan Ibu Rika selaku wakil Dekan II. Jadi kami mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi atas support dan dukungan Bapak Dekan, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman kader klinik etik, kader tangguh 2021 yang mulai dari awal sampai saat ini, Alhamdulillah bisa menyelesaikan semua tugas-tugasnya, dibantu oleh para mentor dan juga tenaga pendidikan. Kiranya juga saya memohon maaf atas segala kekurangan dari segala acara hari ini, maupun juga kegiatan klinik etik yang telah dilaksanakan selama ini. Mudah-mudahan ke depannya kita akan lebih baik lagi. Dan tidak lupa, akhir kata, sebelum saya mengakhiri laporan ini, saya mohon kiranya bahwa di tahun depan kerjasama, kita dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia ini dapat dilanjutkan dan lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih. Saya kiri, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian laporan yang disampaikan oleh Bapak Kawisnuwardana SHMH. Terima kasih atas laporannya. Sambutan dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH. Kepada Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH, waktu dan tempat kami persilahkan. Dispatch from Dean Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH, to Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH, the time is here. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur Alhamdulillah di pagi yang agak, bukan agak, ya memang hujan, di pagi yang hujan ini kita dapat bertemu secara langsung seperti ini ya, karena kita selalu akan menganggap bahwa hujan itu adalah berkah, sehingga hujan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bertemu di kegiatan pada pagi hari ini. Ya karena memang kita ketemunya di ruangan, jadi gak apa-apa gak kena hujan, kecuali di lapangan baru masalah mungkin ya. Tapi artinya begini Bapak Ibu sekalian, ini adalah kegiatan hybrid yang pertama untuk dilaksanakan di Fakultas Hukum. Kalau selama hampir satu setengah tahun belakangan ini, kita betul-betul online semua. Semuanya dilakukan secara online, bahkan tahun 2020 kemarin, kegiatan kita dengan KY tidak ada posisinya. Sehingga 2021 kemarin dicoba untuk melakukan berbagai macam upaya upaya agar kegiatan klinik etik di tahun 2021 bisa terlaksana sampai seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi ini bisa dikatakan kegiatan klinik etik ini adalah yang pertama kali di tahun 2021 dilaksanakan secara hybrid. Kemarin sudah pernah kita coba untuk kegiatan yang offline terbatas, yaitu dengan perkuliahan yang terbatas, lalu kemudian kegiatan kemahasiswaan juga terbatas di kampus. Nah sekarang kita coba untuk yang model hybrid, yang ada yang di kampus, ada juga yang di tempat masing-masing. Ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah sesuatu yang berhasil, sesuatu yang berhasil karena ke depannya kita akan membuat semacam berbagai macam laporan-laporan yang sekiranya apakah memang di semester depan kita betul-betul akan offline secara penuh. Jadi terus terang saja, Bapak-Ibu sekalian saya mohon maaf yang ada di sini, kita semua adalah bahan percobaan sebetulnya. Jadi kita tunggu seminggu ke depan semoga semua tetap sehat. Jadi kita semua termasuk saya sebetulnya adalah bahan percobaan atau orang percobaan, kan kita enggak disebut sebagai kelinci percobaan, karena kita bukan kelinci, karena kita adalah orang. Tapi ini dilakukan di hampir semua universitas, dilakukan sebagian semua instansi, semuanya menggunakan metode hybrid seperti ini. Jadi ada yang di sini, ada yang di rumah, ada yang di tempat lain secara online. Nah itu yang pertama kali perlu untuk saya sampaikan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang hari ini sudah hadir di sini. Ada Pak Darius, ketua pengadilan negeri, selamat datang Pak. Lalu kemudian tamu yang dulu pernah datang sendiri, lalu keluar, lalu datang lagi, Mas Rian dan Mas Dimas. Ya kan dulu datang sendiri ke sini, enggak ada yang mengundangkan dulu sebagai mahasiswa. Enggak ada yang mengundang mereka yang datang ke sini. Lalu kemudian keluar, lulus, lalu kemudian datang lagi, Mas Rian dan Mas Dimas yang kebetulan adalah alumni, bukan kebetulan, yang memang adalah alumni dari Fakultas Rukum Universitas Mula Warman. Yang hari ini, Mas Rian berprofesi sebagai jaksa dan Mas Dimas ada di KAYI Penghubung. Dan juga bersama dengan Mas Dhani Bunga yang selama ini sebagai partner Fakultas Hukum di Kalimantan Timur di Komisi Judisial Penghubung. Dan yang datang dari jauh, yang harus pakai PCR dulu datang ke sini. Ya karena memang harus begitu pakai PCR, lalu kemudian di barcode-nya banyak betul, lalu kemudian di foto sana sini, sana sini, baru-baru kemudian baru bisa naik pesawat. Pak Untung Mahagunadi dari Komisi Judisial, selamat datang Pak. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah kedatangan yang memorable ya. Artinya setelah ini, tadi seperti disampaikan oleh Pak Wisnu, mudah-mudahan di 2022, 2023, 2024 itu bisa akan ada kerjasama-kerjasama lagi dengan Komisi Judisial yang di Jakarta melibatkan teman-teman Komisi Judisial kantor penghubung yang ada di Kalimantan Timur. Nah ini, kenapa saya sampaikan begini? Karena hampir lima tahun, empat tahun kita bekerjasama dengan Komisi Judisial, ini tahun keempat, sempat berhenti di tahun 2020 kemarin. Manfaat yang didapat sangat banyak sekali, baik bagi Fakultas Hukum, bagi Komisi Judisial, mutualismenya itu dapat gitu Pak istilahnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memperpanjang kegiatan-kegiatan seperti ini di masa mendatang 2022. Jadi saya sampaikan, jadi nanti biasanya di awal-awal tahun gitu nanti ada kirim surat, apakah mau diperpanjang apa enggak. Jadi sebelum dikirim suratnya saya dului, iya Pak mau aja, kan begitu. Jadi ini secara hukum kan pernyataan lisan itu kan memiliki akibat hukum, kan begitu ya. Ini di ucapkan oleh saya yang memang bagian tanda tangan, bagian tanda tangan semua surat, semua perjanjian yang ada di sini. Jadi kalau saya sudah bilang, iya akan dilanjutkan lagi berarti insya Allah akan dilanjutkan kembali. Jadi sebelum surat datang saya dului. Itu sebenarnya sebagai bentuk apresiasi kami terhadap komisi judicial, baik yang di Jakarta ataupun yang di Kalimantan Timur, bahwa selama ini kerjasama kita berjalan dengan baik, situasi berjalan dengan baik dan yang paling penting adalah saling bermanfaat. Saling memberikan manfaat baik bagi komisi judicial, bagi fakultas hukum, komisi judicial yang ada di Kalimantan Timur, kantor penghubungnya. Jadi merekatkan tiga instansi ini dalam sebuah jaringan silaturahmi itu semoga pahalanya besar bagi kita semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Kan tujuannya kan sebenarnya itu, bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bertukar manfaat, lalu kemudian mendapatkan pahala secara bersama-sama dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan secara bersama. Nah itu juga kenapa tadi pada akhirnya kemarin kita harus memilih di bagian akhir tadi lagunya adalah Sunset di Tanah Anarki, karena memang maksudnya adalah situasi di luar sana luar biasa sekali anarkinya, tapi kita mencoba untuk menjadi sunset, menjadi sebuah sesuatu yang keindahan, yang bagaimana sunset adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu keindahannya dan klinik etik adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu keindahannya di balik situasi yang ada tadi. Jadi luar biasa sekali teman-teman klinik etik 2021 ini dengan segala macam pandemi, situasi, keterbatasan di bawah komandan Wisnu, ini luar biasa sekali Pak Wisnu, Bu Irma, Bu Rini, dan satu teman lagi yang mudah-mudahan bersama dengan ini kita doakan untuk bisa kuat menghadapi cobaan, Pak Solihin Boneh, mudah-mudahan Pak Solihin Boneh bisa kembali ke fakultas, kembali beraktifitas dengan tegar untuk kembali beraktifitas bersama-sama dengan kita. Ini luar biasa sekali Pak Wisnu dan teman-teman terima kasih sekali, fakultas sudah sangat terbantu, bukan sangat terbantu, menjadi hal yang sangat baik di tahun 2021 ini bersama-sama dengan klinik etik, saya tidak hafal namanya satu per satu karena banyak, itu yang sudah bersama-sama dengan para mentor ya, Pak Wisnu, Bu Rini, Bu Irma, dan juga Pak Solihin sudah bekerja keras untuk sampai di titik ini dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan sebelumnya yang mulai ada kegiatan sosialisasi lalu kemudian pembahasan secara internal kemarin yang melibatkan beberapa narasumber-narasumber dan pada akhirnya hari ini melakukan FGD sebagai salah satu acara puncak dari kegiatan klinik etik tahun 2021 dan ini luar biasa sekali kinerja dari para teman-teman yang tergabung di dalam anggota klinik etik dan tak lupa yang pasti tadi disebutkan juga oleh Pak Wisnu bahwa ini juga mendapatkan support yang luar biasa dari teman-teman tenaga kependidikan yang sudah men-setting kegiatan ini berjalan dengan baik lalu kemudian membuat siaran ini bisa, ini juga pertama kalinya kita menggunakan siaran langsung untuk metode hybrid seperti ini walaupun kemarin pada saat yudisium kita gunakan tapi dia hanya satu arah, one direction saja tapi ini kita coba dengan two direction artinya yang di rumah, yang di dalam bisa berinteraksi, kalau yang yudisium kemarin hanya one direction, yang di rumah hanya menonton saja yang sekarang, yang di rumah, yang di sini bisa sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan ini ini juga uji coba yang pertama, jadi sebenarnya ini betul-betul hari ini adalah hari uji coba untuk semuanya dan begitu, jadi ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Mas Imron, Mas Madan dan juga satu lagi Mas Yanni mana Mas Yanni, yang tidak muncul ya? Mas Yanni, yang di bawah ya dan para teman-teman lainnya yang di tim IT yang berusaha sedemikian keras untuk bisa mewujudkan siaran ini bisa berjalan dengan baik dan tak lupa itu pasti akan atas support dan dukungan dari eksekutif produser kita Bu Rika Erawati yang saat ini, itu eksekutif produser andalan kami Pak, Bu Rika Erawati karena dia yang membiayai semua kegiatan ini, kalau dia tidak keluarkan duit repot kita walaupun nantinya apa namanya akan menjadi kerjasama dengan komisi judisial itu mungkin yang bisa saya sampaikan, sekali lagi terima kasih kepada para tamu undangan yang hari ini sudah bersedia memenuhi undangan dari kami di cuaca yang hujan ini dan sekali lagi, mudah-mudahan hujan ini bisa menjadi sebuah berkah bagi kita semua lalu kemudian kepada Pak Wisnu dan teman-teman di Klinik Etik tahun 2021 serta para staff, serta para tendik yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan Klinik Etik 2021 berjalan dengan baik sampai dengan sekarang dan semoga kegiatan hari ini bisa memanfaat bagi kita semua dan yang paling penting karena kita adalah uji coba Pak Wisnu, Pak Nur nanti tolong dicek seminggu lagi semua orang di sini sehat apa enggak mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat posisinya nah itu yang kemudian penting untuk kita lakukan baik, posisi berikutnya nanti kita akan lebih banyak berdiskusi dan sekaligus saya mohon izin nanti tidak bisa mengikuti secara penuh karena jam 10 ini ada mengajar di program studi S2 nanti mudah-mudahan Pak Kepala Pengadilan Negeri kalau sudah waktu Pak Nur bisa ikut mengajar di program studi Magister Fakultas Hukum Menurut Lawarman itu nanti akan menjadi pengalaman yang berharga bagi mahasiswa dan juga mungkin Bapak selaku Kepala Pengadilan Negeri jadi ini pagi ini banyak mintanya ya jadi sudah saya duluin untuk kerjasama 2022 sekarang minta untuk menjadi mengajar jadi memang ya harus begitu harus bisa memanfaatkan peluang harus melihat harus jeli memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi fakultas bukan buat saya, buat fakultas kan begitu ya dan yang untung bukan saya sendiri tapi juga mahasiswa dan juga teman-teman lainnya ketika itu bisa baik terima kasih ini mungkin karena saya sudah lama gak ngomong disini jadi saya kebanyakan omong biasanya kan kalau di online kan cepat kalau disini lama saya gak berbicara di atas manggung biasanya Pak Aro yang paling sering disini karena membacakan SK Judisium ini mungkin untuk kedua kalinya dalam waktu satu tahun setengah ini saya berdiri disini dan bicara kebetulan ini pas lagi sarapannya apalagi pas jadi makanan jadi banyak omong tapi gak apa-apa saya memang dibayar untuk banyak omong baik sekian yang bisa saya sampaikan mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan dan semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan syukur Alhamdulillah kita selalu akan panjatkan kepada Allah SWT pada akhirnya kita akan selalu memohon kepada Allah SWT untuk kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan agar kita bisa mengarung kerasnya kehidupan yang ada di hadapan kita sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH atas sambutannya thanks for to Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH for the speech baik para hadirin melangkah ke acara inti kita yaitu focus group discussion dengan tema peran penegak hukum dalam mewujudkan peradilan yang bersih profesional dan bebas dari perbuatan merendahkan keluhuran dan martabat hakim yang pada kesempatan ini akan dipandu oleh moderator Lisa Aprilia Gusreina sebelum itu izinkan kami membacakan kurikul VT dari Lisa Aprilia Gusreina nama Lisa Aprilia Gusreina tempat dan tanggal lahir Samarinda 7 April 2003 organisasi yang sedang diikuti yaitu APBH LBH Samarinda 2021 sampai dengan 2023 ketua badan legislasi DPMKM Universitas Mula Warman 2021 prestasi yang dicapai juara 2 karya tulis ilmiah temu ilmiah hukum Arsoni Stern penerapan teknologi 4.0 untuk restorasi perekonomian kreatif dalam fase normal new normal tahun 2021 juara 2 debat konstitusi nasional debat konstitusi nasional Universitas Jambi Law Fire 2 tahun 2021 kepada Lisa Aprilia Gusreina waktu dan tempat kami persilahkan oke ladies and gentlemen let us move to the core event the focus group discussion with the theme the role of law enforcement in realizing a clean professional and free from degrading the honor and dignity of judges which on this occasion will be hosted by moderator Lisa Aprilia Gusreina before that let us read out of the curriculum vitae of Lisa Aprilia Gusreina name Lisa Aprilia Gusreina place and date of birth Samarinda 7 April 2003 organization being followed APBH LBH Samarinda 2021 until 2023 chairman of the legislation DPMKM UNMUL 2021 achievement achieved is second place in scientific writing Arsoni Stern legal scientific term application of technology 4.0 for creative economy restoration in new normal past 2021 second place in national constitutional debate University national constitutional debate Jambi Law Fair 2 2021 tulis Aprilia Gusreina time is yours baik terima kasih kepada MC telah memberikan waktu dan kesempatan ya sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi para hadirin sekalian pertama-tama sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri dulu saya Lisa Aprilia Gusreina selaku moderator pada hari ini dan saya salah satu kader dari klinik etik dan advokasi tahun 2021 sebelumnya sebagai materi sudah disampaikan oleh MC juga bahwasannya diskusi atau seminar kita pada hari ini fokus pada fokus group discussion yang mana temanya itu adalah peran penegak hukum dalam mewujudkan peradilan yang baik bersih dan bebas dari perbuatan merendahkan kehormatan dan kurang martabat hakim oke langsung saja pemateri pertama yang akan menyampaikan materinya yaitu Bapak Untung Mahagunandi SHMSI Kepala Biro Recruitment Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Judisial Republik Indonesia yang akan membahas tentang membangun sinergi Komisi Judisial dengan aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya PMKH kepada Bapak Untung Mahagunandi SHMSI dipersilakan untuk menempat di tempat yang telah disiapkan baik selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Darius Naftali SHMH Ketua Pengadilan Negeri Samarinda yang akan membahas tentang peran pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih profesional dan bebas dari peristiwa PMKH kepada Bapak Darius Naftali SHMH dipersilakan untuk menempat di tempat yang telah ditentukan baik selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Rian Aspir Magama SH Kejaksaan Negeri Samarinda yang akan membahas tentang peran kejaksaan dalam mencegah peristiwa PMKH di pengadilan dan persidangan dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih profesional dan bebas dari peristiwa PMKH kepada Bapak Rian Aspir Magama SH waktu ditempat dipersilakan selanjutnya pemateri keempat kita pada hari ini yaitu Bapak KDUSH Wakasat Reskrim Polresta Samarinda yang akan membahas tentang sistem koordinasi pengamanan sidang dan upaya pendagakan hukum atas tindakan anarkis di persidangan dan pengadilan yang sekarang sudah ada di ruang zoom sepertinya bagaimana Pak? apakah Bapak mendengar suaranya di sini? sudah ada di ruang zoom ya Bapaknya Pak Kardio selamat datang Pak Kardio SH dan pemateri keempat dipersilakan kepada Bapak Dafriansah SHMM Dewan Perikiran Cabang Peradi Kalimantan Timur yang akan membahas tentang peran advokat dan organisasi profesi advokat dalam mewujudkan akses to justice yang menjunjung tinggi peradilan yang bersih serta terhindar dari perbuatan anarkis yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim kepada Bapak Dafriansah SHMM dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan dan pemateri ke-6 ke-6 kita adalah Bapak Dr. Nur Ariefuddin SHMM CLA Akademisi Hukum Universitas Mulawarman yang akan membahas tentang pentingnya pendidikan etika profesi hukum di perguruan tinggi kepada Bapak Dr. Nur Ariefuddin SHMH CLA dipersilakan untuk menempati tempatnya Baik dan terakhir nanti akan dilakukan penyampaian pemikiran-pemikiran strategi dalam mencegah PMKH oleh Kader Klinik Etik dan Advokasi FHU Nul tahun 2021 dimana setelah pemaparan materi-materi dari narasumber tersebut akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab perlu diperhatikan oleh para hadirin sekalian bahwasannya penyampaian materi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi berjalan dengan efektif oleh karena itu diharapkan kepada seluruh hadirin baik yang ada di ruang ini maupun di ruang Zoom untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya baiklah selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita pada hari ini yang pertama penyampaian materi untuk masing-masing narasumber diberikan waktu selama 15 menit selama narasumber menyampaikan materi masing-masing peserta diharapkan untuk men-silent Zoom-nya masing-masing penyampaian pemikiran-pemikiran kader diberikan waktu selama 15 menit dan sesi diskusi serta tanya jawab akan dibuka setelah narasumber menyampaikan materinya demikianlah peraturan yang akan kita gunakan selama sesi penyampaian materi sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber terlebih dahulu silakan dibantu share screen selamat menikmati berikut CV dari Bapak Untung Maha Gwandi SHMSI tempat tanggal lahir di Jakarta 22 April 1971 beliau adalah aparatur CV negara yang saat ini bertugas di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebelumnya juga beliau pernah bertugas di Departemen Penerangan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial beliau malang melintang menduduki jabatan posisi ESOLON 3 mulai dari Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha tahun 2012 sampai 2014 sampai pada saat ini menjambat ESOLON 2 yaitu Kepala Biro Recruitment Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim selanjutnya selanjutnya adalah Darius Naftali SHMH saya izin berdiri Pak ya untuk membacakannya dan yang kedua itu Bapak Darius Naftali SHMH lahir di Semarang tanggal 26 November tahun 1970 pendidikan beliau SD PNOPAN tahun 1983 SMP Negeri 5 Semarang 1986 SMA Masihi 1 Samarinda 1994 S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 1994 dan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2019 pengalaman kerja ACPNS calon hakim pengadilan negeri kendal tahun 1996 sampai pada saat ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tahun 2021 ya next Pak ya next Pak untuk selanjutnya adalah Bapak Rian Asprima Gama lahir di Sleman tanggal 5 Desember tahun 1991 pendidikan SD Negeri 023 Samarinda Ilir SMP Negeri 2 Samarinda SMA Negeri 1 Samarinda dan beliau adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman tahun 2009 sampai 2012 pengalaman kerja yang pertama calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Kemalinau tahun 2015 sampai 2017 dan terakhir adalah Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Samarinda tahun 2020 sampai dengan sekarang selanjutnya adalah Bapak Kadio SH Pangkat AKP Agama Islam Pendidikan S1 Hukum riwayat jabatan pertama kanit reskrim Polsek Samarinda Ulu tahun 2009 sampai 2013 dan saat ini adalah sebagai wakasat reskrim Polresta Samarinda tahun 2021 sampai dengan sekarang selanjutnya adalah Bapak Davriansa SHMM pekerjaan advokat pribadi divisi Kalimantan Timur oke lanjut dan terakhir adalah Bapak Dr. Nur Arifuddin SHMH CLE lahir di Bantul tanggal 26 April 1980 pekerjaan dosen PNS Universitas Mula Warman jabatan lektor riwayat pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta Fakultas Hukum Universitas Berwijaya dan Universitas Hasan Udin riwayat pekerjaan tahun 2020 sampai sekarang diangkat sebagai ketua lembaga konsultasi dan bantuan hukum Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan saat ini tahun 2021 sebagai penanggung jawab klinik etik dan hukum kerjasama antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Universitas Mula Warman baik itulah CV singkat dari para narasumber kita pada hari ini sebelum kita mulai izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu peran penegak hukum dalam mewujudkan peradilan yang bersih profesional dan bebas dari perbuatan PMKH saya mau berangkat dari Peraturan Komisi Yudisial nomor 8 tahun 2013 pasal 1 angka 2 tepatnya menjelaskan bahwa PMKH itu adalah perbuatan-perbuatan yang menghina peradilan baik itu hakim dalam mengadili, memeriksa, dan memutus perkara dan mengancam keamanan hakim baik itu di luar maupun di dalam persidangan dan menghina hakim serta peradilan ketika kita lihat pun dari beberapa fenomena kasus yang pernah terjadi baru-baru ini saja pada tahun 2021 misalnya penyerangan majelis hakim di Banyuwangi oleh seorang terdakwa aktivis anti masker yang dilakukan setelah pembacaan fonis oleh majelis hakim ketika kita mundur pada tahun 2019 pun pernah terjadi lagi penyerangan hakim oleh pengacara setelah pembacaan putusan di pengadilan negeri Jakarta Pusat bentuk-bentuk PMKH tersebut terjadi dengan menyerang integralitas dan interpartialitas pengadilan atau scandalizing the court dan perbuatan-perbuatan penghinan terhadap peradilan pun sering sekali terjadi di media sosial dengan melakukan pemberitahuan dan publikasi di media sosial tersebut pemicu PMKH ini sendiri terjadi karena disebabkan salah satunya adalah perilaku dan kesedaran hukum masyarakat dan apart pendagang hukumnya yang masih cukup rendah hal itulah kemudian menunjukkan betapa mirisnya etika dan perilaku dalam pengadilan yang mana hingga saat ini pun perilaku tersebut posisinya masih sering terjadi berangkat dari itu semua muncullah suatu pertanyaan bagaimana dan apa sajakah bentuk konkret dari peran penegak hukum dalam mewujudkan peradilan yang bebas, profesional dan bebas dari PMKH tersebut hal itu tentunya akan dibahas oleh para narasumber kita pada hari ini baik untuk mempersingkat waktu mari kita dengarkan penyampaian dari narasumber pertama kita yaitu kepada Bapak Untung Mahagunandi SH MSI waktu dan tempat saya persilahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Bapak Mahendra Putra Kurnia berserta jajaran Dekanat yang saya hormati para narasumber Pak Nur, Pak Darius, Pak Reja, Pak Davrianti, Ibu Moderator terus para mentor program klinik etik dan advokasi tahun 2021 Bapak Wisnu, Koordinator Program Klinik Etik Advokasi dan tahun 2021 Dekan-dekan mahasiswa peserta program klinik etik dan advokasi tahun 2021 para seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan peserta lain yang hadir di KGT ini baik secara luring maupun daring pertama-tama malirafat kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di sini Pak dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun dalam situasi yang kurang pas kalau buat kumpul-kumpul tapi insya Allah dirahmati Allah puji syukur salawat dan salam terus kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai umatnya kita terus mengampaikan salawat dan salam hingga ya umat lahir nanti baik Bapak Ibu kita sedikit advokasi hakim PMKH dan peranan Komisi Industrial dalam menjaga kehormatan dan kehormatan tentang hakim lanjut Tuhan mengapa hakim dan mengapa hakim harus dihormati mengapa kehormatan dan kehormatan tentang hakim harus dijaga hakim sebagai wakil Tuhan yang diambil dari asma Allah yaitu ahlakam yang mempunyai arti mengutus dan menentukan hukum diambil dari akar kata hakakah juga diambil dari sifat Allah SWT yaitu ahlakim yang maha bijaksana disebutkan dalam beberapa potong ayat misalnya wah 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 hakim wah wah azizul hakim dan Allah adalah aziz maha kuasa lagi hakim maha bijaksana surat al-fatir ayat 2 surat hadis hadith ayat 1 ashar ayat 18 ayat 1 dan jumlah ayat 3 lalu ada inahu huwa hakimul alim sesungguhnya dia adalah Allah yang maha bijaksana hakim yang maha bijaksana dan alim hakim sebagai wakil Tuhan dalam posisinya yang sentral posisi putusan hakim dan wakil Tuhan posisi sentral hakim memegang posisi yang sentral dalam dunia peradilan di tangannya di tangannya nasib baik dan nasib buruk yang didakwa atau didugat ditentukan jadi begitu pak hakim itu emang penentu putusan hakim putusan hakim merupakan profesi yang putusannya dapat menghilangkan kebebasan orang mengalihkan hak kepemilikan orang hingga mencabut hak hidup seseorang luar biasa hakim ini pak posisinya wakil Tuhan putusannya menentukan nasib wakil Tuhan karena itu hakim mendapat sebutan wakil Tuhan yang mulia kududukan hakim dalam Islam hakim dalam Islam disebut Koldi seseorang yang bertanggung jawab menjelaskan hukum Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia menurut ulama hukum koda adalah fardu kifayah harus ada orang yang harus ada yang memberikan penjelasan tentang syariat Islam kepada manusia beban ini dulu beban ini diberikan kepada penguasa atau khalifah yang kemudian mewakilkannya kepada mewakilkan kewajiban ini kepada hakim dalam Islam hakim adalah wakil resmi khalifah di suatu daerah penerapan hukum hadis Rasulullah S.A.W tidak halal bagi orang tidak halal bagi tiga orang yang tinggal di suatu wilayah dari belah bumi menainkan mereka harus mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pimpinan mereka dalam agama lain pun kedudukan hakiman kitab suci kau ngucu kitab kuci komunitas kristiani jangan dipengaruhi oleh siapapun ketika kamu mengadili tetapi dengarkan dengan penuh perhatian baik orang-orang miskin maupun orang-orang kaya baik orang-orang kuat maupun orang-orang yang lemah dan janganlah takut kepada siapapun karena kau bertindak sebagai wakil Allah dan jika timbul suatu kasus yang sangat sulit bagimu bawalah kepadaku dan aku akan memperhatikannya di kitab suci lain kitab suci kemucu pejabat di dalam memutuskan hukuman jangan hanya demi menegakkan wibawah tetapi demi membawa kesejahteraan lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan hati-hati jangan sampai dan jangan hanya pandai memilih kata-kata next kita masuk ke problema hakim berbagai macam alasan dan motivasi memilih profesi sebagai hakim ada sebagai cita-cita ada yang ingin mempertahankan menjawabkan ilmu wujud idealisme dan ladang ibadah semangat mandiri dan tidak ingin menjadi beban keluarga meningkatkan derajat sosial pun ada ada dorongan keluarga terinspirasi orang tua atau terpanggil melawan korupsi rasuah ada hakim yang tidak mengeluh karena pasangannya pengusaha atau tunjangan sebagai hakim sudah mencukupi remunerasi telah memberikan kesejahteraan namun ada juga namun ada yang mengeluh gaji habis gaji hakim habis untuk biaya pengunjungi keluarga yang terpisah sebagai setelah mutasi dan biaya hidup tinggi di tempat tugas yang mahal di samping tanggungan keluarga lainnya jadi macam-macam pak kita tampung terus nih kewan hakim independensi hakim karena hakim punya posisi sentral dengan kekuasaan kewenangan besar independensinya harus dijaga konsep independensi dapat digambarkan sebagai keadaan di mana hakim dapat membuat putusan yang bebas dari pengaruh eksternal baik dari cebang kekuasaan eksekutif dan legislatif pihak swasta ataupun dari dalam kekuasaan legislatif itu sendiri ini pak Sunarto pernah menyampaikan nih pak wakil ketua bidang pembinaan namun dapat patut dipahami independensi hakim bukanlah atribut yang semata diberikan kepada hakim dengan jabatannya melainkan manifestasi jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan perdenang bersih dan fair nah ini kita masuk perlindungan terhadap hakim independensi hakim harus pula dijamin dengan perlindungan namun secara esensial yang dilindungi bukanlah keagungan pengadilan bukan pengadilan sebagai suatu badan bukan hakim sebagai individu melainkan keadilan dan kebebasan hakim untuk melahirkan untuk melahirkannya lah yang dilindungi yaitu putusannya itu independensinya itu untuk melahirkan keputusannya itu ini pak Sunarto sendiri yang menyampaikan nih pimpinan mahkamah agung perlindungan terhadap hakim pun harus dijalankan secara berlindingan dengan prinsip transparansi judicial control dan kebebasan mengeluarkan pendapat jadi konteksnya jelas perlindungan terhadap hakim perlindungan terhadap hakim ke KUHP barang siapa menimbulkan kegaduan dalam sidang pengadilan dan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah dari perintah atau di atau atas nama pengusaha yang bermenang diancam dengan penjara paling lama tiga minggu atau pidana rendah paling banyak Rp1.800. di di KUHP 205-210 itu acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dan atas kuasa penungguan umum waktu tiga hari menyerahkan hasil penelitian tersangka barang bukti dan sidang next perlindungan hakim berbagai ketentuan pidana lainnya dalam bab kejahatan terhadap penguasa di KUHP berbagai ketentuan pidana lain jika jika hakim yang sedang menjalankan tugasnya menjadi korban dari berbagai tindak pidana gangguan ketentuan sidang secara umum KUHP pasal 218 dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan mertabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersabuatan dikeluarkan dari ruang sidang dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana ini maksud ayat dalam ayat dua bersifat suatu tindak pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelaku gangguan ketentuan sidang oleh terdakwa pasal KUHP 176 jika terdakwa terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketentuan sidang hakim ketua sidang menegur dan jika teguran tidak diindakan dia diperintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilakukan tanpa hadirnya sidang tanpa hadirnya terdakwa dalam hal terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketentuan sidang hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa yang baru itu perma nomor 5 tahun 2020 Pak tentang keamanan persidangan larangan membuat gaduh pasal 4 ayat 10 membuat kegaduhan bersorak-sorai atau bertuk tangan baik di dalam maupun di ruangan sidang yang dapat mengganggu jalanan persidangan sekarang menghina hakim pasal 4 ayat 16 di perma nomor 5 itu menghina hakim majelis hakim aparatur pengadilan para pihak saksi-saksi atau ahli lainnya peringatan yang dikeluarkan oleh hakim pasal 5 ayat 6 dan ayat 7 setiap orang yang hadir di ruang sidang yang bersifat tidak sesuai dengan martabat pengadilan tidak memenuhi tata tertib diberikan peringatan oleh mandiri hakim selanjutnya dapat peringatan setelah mendapat peringatan orang yang bersifat bersifat tidak sesuai dengan martabat dan tidak memenuhi tata tertib hakim dikeluarkan dari ruang sidang dan dapat ditutup umum juga tuntutan pidana pasal 5 ayat 8 dalam hal pelanggaran tata tertib yang dilakukan bersifat suatu tindak pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan terhadapnya pidana jadi diperma nomor 5 tahun 2020 itu kewajiban pengadilan untuk memenuhi unsur-unsur sistem keamanan persidangan dan pengadilan guna mencegah PMKH pemasangan informasi tata tertib ya Pak sertif petagi petugas keamanan keberadaan petugas keamanan pengamanan persidangan di setiap ruang sidang pembentukan forum komunikasi keamanan one gate sistem untuk pengunjung dan untuk hakim atau majelis hakim dan penitra pengganti jalur darurat untuk mengantisipasi bahaya tata ruang sidang yang perhitungan jarak aman pemasangan CCTV dan monitor CCTV setiap ruang sidang dilengkapi dengan sistem alarm sirin sirin atau gitu jadi memang lengkap itu mestinya sudah dapat dicegah benar perbuatan mencegah merendahkan kehormatan mata-mata hakim dengan permah nomor lima tahun 2020 ini lalu peran kaya dalam advokasi hakim pasal 24b-45 komisi dosial bersifat mandiri dan yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim dan mempunyai keundangan lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan keluruan martabat serta perilaku pasal 20 undang-undang 18-2011 tentang komisi dosial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluruan martabat serta perilaku hakim komisi dosial mempunyai tugas yang E mengambil lakah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan keluruan martabat hakim tugas-tugas advokasi hakim yang terlakukan komisi dosial advokasi refresif dalam kurun waktu dalam kurun waktu 2019 sehingga April 2001 setidaknya kaya telah melakukan kaya melalui subak advokasi hakim telah selesai menangani 19 kasus laporan atau informasi pak koordinasi pengamanan persidangan upaya kaya berkoordinasi dengan kepolisian setempat dalam menciptakan rasa aman pada diri hakim dan di persidangan yang menarik perhatian publik serta menciptakan suasana tertib agar persidangan berjalan dengan lancar mohon izin pak waktunya tinggal 2 menit baik-baik peraturan kaya nomor 8 tahun 2013 tentang advokasi hakim berkaitan dengan PMKH pasal 1 perbuatan orang-perseorangan kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan atau hakim dalam memeriksa mengadili memutus perkara mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan menghina hakim dari pengadilan dan pengadilan tiga langkah hukum adalah pelanggaporkan orang-perseorangan kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan keluruan martabat hakim kepada penegak hukum atau memantau proses hukum sesuai hukum yang berlaku langkah lain yang adalah tindakan yang dilakukan komisional berupa koordinasi mediasi konsiliasi atau somasi untuk menyegah kehormatan keluruan martabat hakim pengadilan pengadilan pernah berdarah-darah ya Pak ada terdapat di Surabaya itu yang marinir kalau gak salah di pengadilan agama kalau gak salah ya Pak gagal putul gagal bukul berterangga keluarga korban membunuh pembunuhan ngamuk dan merusak keuntungan pengadilan pengadilan agama seragen ditembak suari 14 bulan cerai mantan istri melentut harta gondok ini sidang pembunuhan berakhir pengurusakan kantor pengadilan negeri Bima dan rumah pelaku yang paling anyar nih Banyuwangi nih bacakan ponis 3 tahun Hakim PN Banyuwangi disasar terdakwa dia terbang Pak ini langsung nih belum lama nih beberapa tugas advokasi yang dilakukan Komisi Sosial tahun 2021 adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan yang keluruan martabat hakim berupa membuat keonaran dan gaduh di ruang sidang dan perilaku tidak sopan di dalam ruang pengadilan dengan menunjuk-nunjuk hakim pada pengadilan negeri Jakarta Timur ini MRS Pak kelihatan terjadi pada suatu persidangan perkara tindak pidana di mana penyakit hukum menunjuk-nunjuk menjelis hakim dan melakukan walk out dalam persidangan tersebut di pengadilan negeri Jakarta Timur langkah yang diambil waktu itu melakukan imbauan kepada seluruh pihak di antara penyakit hukum jaksa dan masyarakat untuk menghormati proses persidangan juga kepada hakim untuk terus mengoptimalkan kewenangannya serta memegang teguh kode etik pedoman perilaku hakim lainnya adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keruan martabat hakim berupa penghinaan terhadap salah satu salah satu hakim yang mengadili perkara MRS Muhammad Rizik Sihab melalui penyiaran atau penyebaran berita bohong yang diunggah di internet ringkasannya hakim yang menjadi majelis hakim saat menyidangkan perkara pidana dengan terdakwa MRS di pengadilan negeri Jakarta Timur meninggal dunia karena sakit kemudian hal informasi tersebut dijadikan sebuah berita yang tendensius dan mengarah kepada pencemaran nama baik oleh beberapa akun Youtube yang mana kontennya merupakan hoax atau manipulasi informasi penanganannya ditutup dengan melaporkan reporting akun-akun atau video-video berisikan informasi bohong tersebut di laman Youtube dengan menggunakan mekanisme yang ada terakhir ini anjar juga Pak adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan kerunan martabat hakim dalam kategori mengancam keamanan hakim di luar pesidangan berupa teror terhadap hakim jadi beberapa hakim di pengadilan negeri Bengkalis mengalami beberapa peristiwa teror mulai dari peletakan bangkai bangkai hewan pengembosan ban motor dan mobil pengerusakan pentil motor perletakan celana yang gak sopan di depan rumahnya aksi vandalisme yang disinyalir berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim dalam menangani perkara khususnya perkara narkoba ini di pengadilan negeri Bengkalis Pak langkah yang diambil adalah mendorong hakim untuk mendampingi hakim yang jadi korban atas peristiwa tersebut untuk melaporkan secara terus kepada Polres memberikan apresiasi kepada Polres yang langsung bertindak cepat dan menekomendasikan kepada pengadilan tinggi pekan baru bahkan mahkamah agung saya baru para suratnya Pak meningkatkan sistem lingkaman dan lingkung rumah ini benar-benar Pak kejadian di Bengkalis saya pantau terus perkembangannya ini jadi Bengkalis itu dari perbatasan Riau karena perbatasan itu hakim-hakim mudah itu Pak yang progresif itu hakim-hakim baru kasusnya itu narkoba mafia gitu jadi gak diapa-apain kasus berjalan lancar cuma nih hakim ini diikutin Pak yang cewek-cewek hakim-hakim wanita-wanita muda-muda itu Pak anak-anak parkir berhenti ditusuk kalau dikempesin beda kalau kempes beda ditusuk ada kita punya bukti-bukti Pak terus mobil parkir di daerah pertokohan di daerah Bengkalis itu ditusuk selesai itu beberapa waktu lagi di halaman rumah dinas hakim di Bengkalis itu Pak bangkai-bangkai hewan Pak yang ada kayak diletakin orang kayak dilempar jarang lewat ada ayam gak ada terus ada babi tapi ada bangkainya di situ itu benar-benar kejadian saya ikut mantau teror terus dicorek-corek rumah dinas hakim dengan gambar-gambar gak senonoh terus digantungin di engendel pintu itu celana dalam celana dalam wanita Pak itu benar-benar teror terkait dengan kasus karena disitu mobilitas narkoba terus yang di Semarang yang di Semarang di Banyuwangi yang atripis anti-masker itu kita menugaskan teman-teman penghubung yang di Surabaya itu pas datang pas ada info kita langsung perintahkan teman-teman penghubung di Surabaya untuk menuju Banyuwangi pas datang pas ketua pen Banyuwangi itu sedang persiapan menuju pores Banyuwangi Pak untuk melaporkan si yang diduga melakukan perbuatan merendahkan diproses Pak diproses Pak iya iya kita jadi itu yang Anyar terus ada lagi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan kronon waktabat hakim dalam kategori ancaman hakim di luar persidangan ini yang di Banyuwangi tadi terakhir sedikit lagi Pak silahkan Pak jadi peran kaya dalam melakukan pencegahan PMKH adalah upaya advokasi meningkatkan manajemen keamanan pengadilan dan hakim berdasarkan perma nomor 5 itu perma nomor 5 sedikit banyak ada peran kaya Pak pelaksanaan program klinik etik dan advokasi bermitra dengan perguruan tinggi yang sekarang kita lakukan ini terima kasih Fakultas Hukum Universitas Mula Warman terus penguatan sinergitas aparat penegak hukum Pak dengan APH dengan Pajaksa dengan polisi dengan para advokat terus menyembar luaskan materi yang mendukung pendidikan hukum kepada aparat penegak hukum kepada masyarakat juga demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 15 menit menungguan ya Pak waalaikumsalam wabarakatuh baik terima kasih kepada Bapak Untung Mahagunandi SHMSI atas penyampaian materinya selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber kedua kita yaitu Bapak Darius Naftali SHMH kepada Bapak Darius Naftali SHMH waktu dan tempat saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati rekan-rekan narasumber mulai moderatornya Mbak Lisa Pak Dafri Yansah beliau advokat dari peradi tapi latar belakangnya dari pertanahan dulu jadi hampir 90% lebih perkara perdata itu dari masalah pertahanan jadi beliau sudah ahli di bidangnya kemudian Pak Rian lekan dari Kejaksaan Pak Nur dari Unmul yang sudah baru kenal sebentar tapi kayaknya kami akrab banget nih dan sudah banyak rencana-rencana kerjasama yang akan kita kita ini laksanakan dan juga Pak Untung yang sudah jauh-jauh sudah dicolok hidungnya nih harus BCR ya ya seru buru-buru karena waktunya memang terbatas makanya belajar dari Pak Untung tadi saya dari materi saya tidak akan saya baca semuanya nanti silahkan itu nanti bisa di share nanti beberapa saja ya Bapak Ibu terima kasih ini hal yang luar biasa saya masih dua minggu di sini tapi sudah dapat kesempatan kenal dengan Bapak Ibu sekalian dengan Pak Dimas dari dan rekan-rekan dari penghubung pun sudah kenal beliau-beliau sudah baik berkenan berkunjung sehingga kita banyak berdiskusi nah dari diskusi itu perlu saya sampaikan juga di sini bahwa kita tahu bahwa kalau mengenai peradilan tadi pengadilan bagaimana Pak Untung sudah sampaikan ya kita tahu bahwa tahun 2004 sudah terbentuk KAI yang bertugas untuk menjaga martabat dan keluruhan hakim ya pada waktu kelahirannya kami betul-betul berharap bahwa kami mendapatkan rekan sekerja yang bisa membantu kami mewujudkan martabat dan keluruhan hakim kenapa karena yang yang berpotensi untuk mengganggu martabat dan keluruhan hakim ada dua yang pertama dari dalam sendiri para hakim sendiri yang kedua ya dari masyarakat umum para pencari keadilan penegak hukum yang lain dan sebagainya nah di masa-masa awal KAI kita tahu namanya lembaga baru masih proses pembentukan kemarin saya dengan Bapak-Bapak dari penghubung diskusi namanya masih pembentukan mencari bentuk sehingga yang terjadi justru ada gesekan-gesekan antara KAI dan mahkamah agung kenapa mungkin fokusnya pada awal-awal KAI para komisiner itu fokus ya Pak Busro pada awal-awalnya lebih kepada mencegah mencegah apa yang pelanggaran terhadap keluruhan dan martabat hakim dari dalam diri sendiri jadi hakim-akamnya dulu dong yang harus memperbaiki diri kurang lebih begitu dan itu memang sangat benar memang harus begitu sehingga kami perlu saya sampaikan bahwa materi kode etik ini sekarang terus-menerus digaungkan di setiap diklat diklat apapun materi utamanya dari pertama selalu mengenai kode etik sehingga Pak Kabawas itu begitu wajahnya begitu selalu melekat di pikiran kami bangun tidur langsung ingat wajahnya Pak Kabawas ya ingatkan terus gitu ya yang sekarang Pak Diwarsa yang sudah ya Alhamdulillah puji Tuhan sudah jadi hakim agung nah lama semakin ini terbentuklah kayi dengan semakin menempatkan kepada posisi yang diharapkan oleh undang-undang itu sehingga sekarang ini terbukti ya ada Pak Untung yang sengaja diberikan tugas untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim dari serangan luar ya kemudian ada diskusi dari Unmul sendiri perhatiannya bukan lagi hakim yang nakal tetapi justru sekarang bagaimana serangan-serangan dari luar itu bisa dicegah dan keluhuran martabat itu dijaga oleh semua pihak kita tahu bahwa mohon maaf kalau hakim itu terus diserang ya sebetulnya yang rugi bukan hakim itu sendiri bukan lembaga peradaan tapi masyarakat semakin turun tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan ya kalau lembaga peradilan itu berarti ya dari kepolisian kejaksaan hakim dan juga para advokat maka yang rugi masyarakat sendiri karena apapun keputusan yang diambil yang dijatuhkan putusan yang dijatuhkan tidak mendapat legitimasi secara moral dari masyarakat oleh karena itu kepercayaan ini sangat-sangat penting dan harus dijaga oleh semuanya baik kita akan dari kekuasaan kehakiman kita sudah tahu di konsideran itu ya bahwa yang melaksanakan itu adalah mahkamah agung dan mahkamah konstitusi dan ada satu lembaga tinggi juga sekarang KAY yang sebagai lembaga pengawas diatur di undang-undang dasar bahkan ya bukan hanya di undang-undang ada komisi kejaksaan ada komisi kepolisian tetapi sejarahnya berbeda diaturnya juga berbeda kalau KAY ini sudah langsung ada di undang-undang dasar 1945 ya hasil amandemen sehingga mempunyai kedudukan bahkan protokoler yang sama juga dengan ketua mahkamah abung next bisa lanjut nah pelaku kekuasaan kehakiman ini kita tahu ada yang disebut sebagai empat pilar yaitu peradilan umum agama militer dan tata usaha negara di peradilan umum sekarang sudah terspesialisasi kalau kita tahu di PN Samarinda itu ada tipikor izin mohon perhatian bersama perhatiannya mohon supaya terkam semua bersama nah dari peradilan umum itu sekarang ada tipikor ada PHI ada perikanan ya ada juga niaga ya yang tidak setiap PN hakim yang akan menyedangkan itu harus sudah bersertifikat dan tesnya luar biasa Bapak Ibu saya kasih ini aja ya betapa susahnya untuk menjadi hakim tipikor itu ya dipilih dari minimal kepangkatan kemudian dia sudah berpengalaman juga di di kota-kota besar juga dipanggil ke Jakarta hari pertama itu ada namanya pretest pretest itu kalau enggak lulus dipulangkan Bapak Ibu enggak jadi padahal udah pamit teman-teman wah udah dada-dada saya mau diklat dua minggu tiga minggu baru tiga hari balik lagi kenapa enggak lulus di pretest setelah itu tes apa mengikuti pendidikan yang enggak sempat dolan sama sekali enggak sempat main kalau udah sore dibawain berkas segini untuk dikerjakan malam harinya di kamar di Diklat itu ya tugas-tugas untuk menyelesaikan selesai itu tes lagi enggak lulus ya enggak bawa sertifikat hanya dapat ucapan terima kasih sudah mengikuti Diklat itu betapa susahnya jadi kamit sudah semakin terspesialisasi untuk lama-lama nanti di nah makam agung sudah ada sistem kamar sehingga hakim agung yang sudah pegang pidana enggak lagi dia pegang perdata dan supaya apa semakin dalam dia mengerti dan mendalamis dan mengurangi perbedaan putusan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat ya kemarin Pak Pak Untung di Denpasar baru saja makam agung mengadakan munas itu salah satu materinya adalah sepertinya diwacanakan di pengadilan tinggi nanti juga akan seperti itu akan ada sistem kamar terspesialisasi dari para hakim mungkin yang perdata hanya perdata mungkin pidana mungkin tipikor hanya akan sedih kemarin sudah ada materi seperti itu dan tidak menutup kemungkinan bahkan nanti akan turun terus sampai ke PN hakim akan terspesialisasi oke lanjut nah ini kembali kepada yang harus dipegang oleh hakim hakim ini kalau saya membaca ini nanti enggak beda dengan ustad enggak beda dengan pendeta ya kenapa karena di dalam dia kehidupan sehari-hari ya hakim itu kan di kantor di rumah kan ya dia sebagai bapak sebagai ibu sebagai anggota masyarakat tapi enggak bisa kalau dia melakukan suatu perbuatan yang mungkin dianggap tidak pantas dia bilang oh kan saya selaku pribadi saya bukan sebagai hakim nih nanti hakim waktu enggak bisa enggak bisa seperti itu jadi jabatan itu melekat bahkan sampai pensiun pun orang masih memanggil Pak hakim gitu ya seperti juga seorang pendeta seorang ustad enggak bisa dong ketika dia melakukan apa aktif di politik enggak saya bukan sebagai ustad bukan sebagai pendeta saya sebagai anggota masyarakat enggak bisa sehingga standar hidupnya ya kehidupannya ya dia enggak boleh berada di tempat yang salah bertemu orang yang salah istilahnya begitu kalau suatu saat terpotret ada di nightclub oh saya pas lewat enggak bisa kalau lewat ya di jalannya bukan masuk ke dalamnya enggak kok pinjem toilet enggak bisa artinya tetap itu melekat walaupun di malam hari saya lagi cuti kok saya kan enggak jadi hakim enggak bisa oke lanjut pengadilan pengadilan sebagai pilar utama tadi saya sampaikan sebetulnya yang rugi di belakang nanti bukan pengadilan kalau perbuatan-perbuatan tercelah yang menyerang harkat dan martabat pengadilan itu bukan hanya pengadilan yang rugi tetapi lebih kepada masyarakat ya kalau semakin turun ke tingkat percayaan masyarakat itu akan semakin merugikan masyarakat masyarakat juga pemerintah sekarang sudah sangat memperhatikan ya dalam era 10 tahun belakang sudah sangat-sangat banyak perbaikan kerjasama dengan KAY kerjasama dengan universitas sebagai contoh tadi Pak Nur sampaikan 2017 diusahakan advokasi untuk bisa mendapatkan tunjangan perumahan ya 2019 Pak enggak sampai 2 tahun kalau beliau-beliau yang bicara itu langsung didengar kami sudah dapat sekarang hakim kalaupun enggak dapat rumah dinas biaya kontraknya dibiayai luar negara jadi sudah walaupun kadang masih kosong kami masih harus beli lagi peralatan enggak apa-apa saya juga setiap kali pindah itu dengan istri kayak pengantin baru Pak bukan soal mesranya tapi enggak punya apa-apa lagi bayangin saya dari Cibinong sebelumnya pindah barang-barang yang bisa tak bawa pulang ke Semarang yang enggak saya bagi teman-teman kesini enggak punya lagi Pak saya sama istri kayak pengantin baru lagi ya bukan mesranya tapi enggak punya apa-apa lagi tapi sudah semakin baik semakin ini mari lanjut nah kadang-kadang kami merasa Pak kalau dikatakan hakim sebagai tokoh sentral dalam proses penyidikan sampai ke penuntutan nanti Pak Rian mengajukan penuntutan kami yang menilai dakwaannya dan lain sebagainya kadang-kadang itu menjadi beban tersendiri karena menjadi tokoh tokoh sentral walaupun sebetulnya sebetulnya kalau tadi dikatakan di awal Pak Untung hakim itu sebagai wakil Tuhan aduh Pak kami ini orang-orang berdosa juga ini sama lah ya tetapi sebetulnya pengertian wakil Tuhan ini kita semua kok wakil Tuhan kalau kita sebagai anak di dalam rumah tangga ya kita sebagai wakil Tuhan bersikap dengan orang tua bagaimana kita sebagai orang tua kita sebagai RT kita sebagai anggota masyarakat semuanya sama tapi di dalam sistem hukum ini ya terima kasih lah kalau kami dianggap seperti itu walaupun sehari-hari kami menyadari kami orang yang masih banyak kekurangan oleh karena itu memang kami harus terus ya kepekaan kami kami juga harus melihat saya baru dua minggu ini kami mencoba memahami kultur budaya masyarakat di Samarinda ini seperti apa ya supaya apa yang boleh apa yang tidak boleh apa yang pantas dan tidak pantas itu kami bisa mengerti supaya kami bisa hindari adanya perbedaan-perbedaan itu ya lanjut next ya ya 10 prinsip saya kira sudah tahu semua ya ya apa yang hanya dari 10 itu yang terakhir yang profesional itu di awal-awal agak ada perbedaan pendapat antara KY dan mahkamah agung profesional berarti KY boleh dong menilai putusan dan lain sebagainya karena putusan itu mahkota hakim tapi sekarang sudah ada kesepakatan yang sangat baik sehingga laporan itu mau ditujukan ke KY atau ke bawas badan pengawas mahkamah agung ya terhadap perilaku hakim dan aparat di bawahnya kalau itu menyangkut materi putusan sudah ada kesepakatan KY langsung kirim ke bawas kalau itu menyangkut etik ya KY yang berwenang itu sudah semakin lama sudah semakin terbentuk baik sehingga bisa berjalan seiring ya makanya saya bisa duduk sebulan ini ngobrol bareng nih ya tidak bermusuhan sebetulnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatikan di mass media ya kayaknya KY sama MA ini gantok-gantokan terus ya gesek-gesekan terus itu kalau kami ketemu bu kayak begini sebetulnya dari dulu ya saya pernah ketemu yang yang awal-awal pertama Pak ya kawannya Pak yang dari dari Maluku itu komisional pertama yang dari Maluku itu ya Pak saya memang saya bilang karena kita kawan ya Pak ah Bapak ini kalau ketemu saya baik-baik gitu kalau di koran ngomongnya galak-galak banget dia bilang ah itu kan kawan wartawan saya enggak ngomong begitu atau kalau saya ngomong begitu tapi kan masih ada kelanjutannya dipotong tuh di edit gitu ya Bapak kalau memang kira-kira itu menimbulkan penafsir yang berda Bapak kasih rilis lagi dong oke deh nah jadi sepertinya dari dulu kami ini seperti ini ngobrol bareng ya berteman bahkan kalau sekarang hakim-hakim muda yang progresif Pak ya sudah sudah biasa berkomunikasi dengan dengan kayu oke lanjut nah ini kewajibannya ya terlihat di putusannya kalau sebetulnya dari dulu orang mengatakan kehormatan hakim dari putusannya Bapak Ibu enggak ada putusan yang yang tidak dipikir ya dalam mempertimbangkan setiap unsur itu sudah lengkap bahkan ketika mempertimbangkan barang bukti pun itu sudah lengkap ya tapi ketika orang mempermasalahkan sampai demo terkait putusan seringkali ditanya sudah baca putusannya belum ya seringkali begitu sudah baca putusannya belum lah kok demo padahal disitu sudah lengkap konsideran baik konsideran maupun legal reasoningnya sudah sangat lengkap ya kalau enggak terima ya banding dong upaya hukum dong gitu ya bukan kemudian membuat opini seakan-akan putusannya seperti ini gitu ya nah itu setidaknya kalau dari mahasiswa yang demo enggak apa-apa kalau yang demo bukan fakultas hukum enggak apa-apa saya bisa paham tapi kalau fakultas hukum harus beda dong ya harus beda makanya ketika dulu ada undang-undang cipta kerja duemonya luar biasa masuk ke ILC beliau-beliau para dosen-dosen senior yang sudah menjadi praktisi bilang malu saya ditanya sudah baca undang-undangnya belum ada anak fakultas hukum enggak ada enggak ada satu anak teknik maaf ya bukan tapi yang jelas bukan fakultas hukum sampai bilang beliau-beliau itu Pak ya Sona Lauli yang dan ibu-ibu profesor malu saya kalau seperti ini semoga itu tidak terulang ya lanjut ya lanjut ya ini peraturan-peraturan yang sudah dilakukan yang dibuat oleh makam mengisi kekosongan bersama dengan KY ya itu dibuat bersama sebelum undang-undang quantum of court itu bahkan dibahas saja belum ya Pak ya RU ya rupanya DPR masih menganggap itu belum penting undang-undang quantum of court itu sehingga sampai dengan saat ini ya belum masuk proleknas kayaknya padahal dari apa tadi yang disampaikan oleh Pak Antung melalui KY tindakan-tindakan itu akhirnya kan beberapa hanya bisa himpuan ya Pak ya hanya bisa himpuan kenapa belum ada undang-undang quantum of courtnya kalau memang mau tegakkan betul itu ya segera diundangkan supaya ada sanksi-sanksi yang mengatur dan mengikat masyarakat dan profesi lain untuk bersama-sama menjaga penegahan hukum tersebut ya kalau dari dalam sendiri yakinlah ada KAY kok ya KAY akan sangat galak kalau nyatanya dan Bapak Ibu lihat tidak ada hakim yang lolos kalau sampai diviralkan selesai sudah kami ini makanya saya dengan teman-teman hakim yang penting pegang hukum acaranya laksanakan hukum acaranya ya kalau kemudian ada ada apa pengaduan dan sebagainya ya kita hadapilah itu bagian dari resiko jabatan lanjut ya ini yang penting Bapak Ibu jadi langkah makam agung apa di dalam menjaga keluruan dan martabat hakim itu dengan cara mengurangi dari dalam kami ya selain menjaga secara mental secara perilaku di dalam sistem peradilan itu sendiri persidangan makam agung sudah sangat berusaha untuk mengurangi interaksi ketemu langsung antara para para pencari keadilan dengan pihak pengadilan yang pertama sekarang sudah elektronik semua enggak kalah sama mahasiswa ya saya sama Pak Nur sudah milenial sekali ini beliau-beliau ini dari kampus kami enggak kalah makam agung sudah menggunakan pertama aplikasi ekot ekot itu orang mau nendaftarkan gugatan enggak usah datang ya dia dari Jakarta pun enggak usah terbang ke sini masukkan melalui aplikasi ekot seperti itu masukkan semua data-datanya piara pihaknya nanti dihitung langsung ya ada ada paymentnya itu langsung terhitung nanti dapat apa 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 yang yang visual account itu ya yang itu ya itu nanti langsung bisa dibayar Pak di situ ya langsung bisa dibayar langsung dapat nomor perkara nah virtual accountnya itu langsung langsung dapat bayar dengan virtual account tersebut bahkan ada emailnya di situ ya nanti di dalam sistem persidangan juga tidak kali setiap-setiap kali harus datang ya litigasi itu kalau hanya menyampaikan apa namanya replik duplik jawaban enggak usah datang kirim email aja sudah kita tetapkan waktunya ya jangka waktunya tanggal sekian sampai sebelum sudah saya terangkan kita terangkan setiap kali persidangan itu ya kemudian putusan itu juga tidak harus hadir tapi kalau sidang saya pribadi saya tidak pernah melalui ekot kalau untuk putusan saya minta semuanya hadir karena menjaga saya sendiri bahwa saya harus siap dengan putusannya gitu ya kesimpulan masih bisa lah tapi kesimpulan jawab-jawab tapi kalau pembuktian masih harus hadir kalau pidana sampai saat ini belum bisa memakai itu tetapi karena pandemi ini kami harus mengadakan persidangan secara online ya pakai telekonferen dan rencana minggu depan saya sudah menghubungi Pak Kajari Pak Kapolres Kalapas dan nanti juga dari pos bakum Pak itu nanti bisa kita undang untuk cafe morning khusus membicarakan teknis karena teknis ini tidak ada di KUHAP ya tidak ada di undang-undang misalnya bagaimana menyiapkan tahanan supaya dia peralatan di ruang tahanan itu dia bisa mendengar dengan jelas di pengadilan sudah sangat canggih kami dapat bantuan ya dari dari Australia dari Amerika mengenai peralatan itu tetapi kalau tidak diimbangi di tempat para tahanan ya percuma tahanan storing ya noise gitu jadi dengar enggak kadang-kadang ya dengar padahal sebenarnya dia enggak dengar tuh jadi saya yakin dengar beneran enggak gitu nanti kami membicarakan hal-hal teknis itu supaya jangan pernah ternyata masih dipolsek Pak kan tidak bisa setiap tahanan itu langsung masuk ke LP selama masa pandemi itu kan terpaksalah tetap ditahan di polsek di polres ketika saya lihat tuh loh saudara ada di mana di masih di dalam jeruji tahanan di polsek saya bilang lo enggak boleh ya sidang itu dia harus tidak boleh terbelenggu sehingga harus disediakan ruang khusus tapi di polsek banyak yang sempit Bapak Ibu nah ini harus nanti akan kita bicarakan belum lagi ketika sidang di belakangnya masih ada baju-baju yang jandal kayak gitu aduh hormatilah forum ini enggak usah hormati pribadi saya tapi forum persidangan harus dihormati bersama nah hal-hal yang teknis ini enggak selesai dengan undang-undang kami mau mengadakan minggu depan sudah konsolidasi waktu yang tepat saya minta tolong dong top manajernya Pak Kajari sendiri nanti bersama dengan para kasih silahkan Pak Kapolres sendiri harus dengan kasih silahkan tapi belinya-belinya harus hadir Pak Kalapas sudah saya hubungi belinya sangat sangat mendukung sehingga nanti bisa terlaksana satu kesepakatan kita akan bentuk grup di situ yang untuk teknisnya Pak jadi sudah pernah kami laksanakan di beberapa tempat adanya keluhan tahanan sampai jam 12 ternyata Jaksa ditanya kenapa saya datang enggak disiapin Pak satu jam saya nunggu di LP LP bilang ya kan suratnya baru datang nah begitu ya setelah kita klop bisa Pak Bapak Ibu ya jam 8 pagi kejaksaan kalau hari sidang hari ini sehari sebelumnya Jaksa sudah mengirim surat ke LP besok tahanan yang mau sidang jam 8 pagi sudah disiapkan sudah makan sudah pakai baju yang bersih siap masuk bahkan difoto oleh petugas LP mobil tahanan sudah siap berangkat nah dari LP hakim-hakim begitu membaca sudah kami langsung siap sudah berangkat nih 20 menit sampai nah koordinasi yang bagus ini nanti akan kita kerjakan supaya bisa lanjut ya maaf masih di situ aplikasi SPPP ini fenomenal sekali Bapak Ibu sebelum adanya aplikasi yang dilakukan bersama oleh kejaksaan LP Menteri Kehakiman itu kami sudah punya lebih dulu yang namanya SPP sistem informasi penelusuhan perkara semua yang kami kerjakan yang tadinya diregister ini sekarang ada di situ masyarakat bisa lihat Bapak Ibu bisa lihat di websitenya PN Samarinda lihat di SPP situ terlihat perkara yang sedang berjalan tahapannya apa nah tugas kami tiap hari untuk nge-push terus rekan-rekan sudah masukkan SPP belum input belum kalau putusan sudah langsung ada putusan yang di upload belum hari itu juga harus sudah ada nah kami terus setiap hari sekarang meng-push mendorong rekan-hakim rekan-karyawan untuk SPP ini kepatuhannya untuk meng-input itu direktori putusan dulu orang susah sekali sudah putusan sekarang download saja ya tapi akhir-akhir ini sepertinya agak terganggu di sistem ya sehingga enggak semua bisa kami ambil saya sendiri merasakan begitu mohon maaf tapi sedang ada perbaikan era terang yang baru kalau lagi musimnya mau pemilu pilkada pemilihan kepala desa yang dari jauh-jauh enggak usah datang deh isi aja di situ ya bahkan nanti hasilnya pun dengan adanya sistem tanah tangan elektronik sudah sah kok di download di print sendiri sudah sah itu ya dari catatan sipil juga sudah menggunakan yang sama dari mana-mana sudah menggunakan kita pun sudah menggunakan itu kemudian mediator kan biasanya hakim orang enggak percaya lagi nanti walaupun bukan hakim yang menyedangkan kita tampung dan kebanyakan dari akademisi termasuk advokat juga yang berkenan sudah bersertifikat mediator dari mahkamah agung kami data kami berikan kesempatan jadi saya lebih banyak memberikan ini ke mediator dari non-hakim tapi mohon maaf pak teman-teman pengacara seringkali malah justru keberatan pak minta hakim aja deh kenapa enggak usah bayar saya bilang kalau gitu lain kali kalau ketika menutup ini kontrak istilahnya surat kuasa dari ini masukkan itu uang itu kan teman-teman bapak sendiri ya saya sering bercanda begitu pak tapi bahkan saya di tempat yang lama ada 15 non-hakim dan masih terus bertambah mendaftar tapi saya tampung dulu belum bisa saya berikan izin karena 15 sudah banyak nah disini juga ada beberapa lanjut aspirasi penyitaan aplikasi penyitaan dari rekan-rekan polisi nanti kita akan usahakan ini berjalan juga di Samarinda teman-teman polisi penyidik enggak usah datang deh datang apa tinggal kirim aja melalui aplikasi tersebut nanti juga bisa diambil penetapannya dengan tanah tangan yang elektronik juga lanjut pak itu semua ya tujuannya supaya mengurangi ketemu langsung ya mengurangi ketemu langsung kecuali sidang yang mau enggak mau memang harus bertemu langsung nah perkara pidana sekarang dengan telekonferen ya semoga nanti ke depan sudah semakin baik ya pandeminya semakin menurun bisa sidang langsung lagi karena kemarin ombudsman datang salah satunya ke Cibinong tempat saya bertugas dulu pawancara sampai sekarang masih berteman kemarin minta tolong saya lagi datang minta data itu harus saya sampaikan bahwa hak-hak dari terdakwani agak terdistorsi dengan sistem itu karena itu tadi peralatan tempat dia ditahan tidak memenuhi standar sehingga kadang banyak yang enggak dia enggak bisa dengar secara jelas dan ini satu hal Bapak Ibu hakim di dalam memerasa perkara pidana dia juga secara psikologis melihat ya gestur melihat cara dia bicara itu kita bisa memperhatikan menyesal benar enggak atau kapok lombok orang bilang ya hanya ya di depan kita aja ya menyesal kenapa menyesal karena tertangkap kalau enggak tertangkap ya enggak dong enggak dong kan enggak ketahuan tapi dari situ kita kelihatan ada satu kali saya sedang di Papua seorang bunuh istrinya pembunuhannya terbukti tapi yang masih kami kejar ini direncanakan atau tidak kami terus begitu menanyakan terus mengejar terus dia tahu mungkin terus dia bilang ya deh Pak Hakim saya rencanakan justru dari kata-kata ya deh gitu ya berarti dia udah ada terserah deh justru kami kemudian berkesimpulan enggak direncanakan dan itu bisa diketahui kalau kita bertemu langsung kalau secara daring saya kok enggak yakin bisa sampai sejauh itu ya banyak sih ya Pak ya pokoknya cepat selesai lah saya udah ngakuin salah gitu ya itu salah satu kelemahan daring kenapa? karena kita tergantung kepada elektronik ya sistem yang kadang tingkat standar peralatannya tidak selalu sama oke nah ini yang terakhir yang kita minta bahwa Bapak Ibu Hakim itu disebut sebagai selenkorb orang yang diam ya profesi yang diam jarang sekali Bapak Ibu perhatikan kalau Hakim diberitakan dia jawab enggak enggak karena kita ngomong lewat putusannya dan itu rupanya karena dari awal kami cakim sudah dibentuk seperti itu ketika ada penyerangan dan sebagainya kami enggak pernah menjawab membela diri paling banter ya dihumas kami yang menyampaikan beberapa hal nah akibatnya apa kita kan tahu ada Gium bahwa sesuatu yang salah kalau terus dilakukan terus diomongkan itu menjadi benar nah kalau enggak ada yang bela akhirnya apa yang ditugan itu seakan-akan benar banyak masyarakat ya seperti itulah Hakim seperti itulah pengadilan padahal kalau Bapak Ibu kenal dengan kami kan saya yakin tidak seperti itu masih banyak yang baik ya bahkan lebih banyak yang baik daripada yang tidak baik nah forum seperti inilah kami berharap bahwa yang harus menjaga martabat dan keluruan Hakim itu sebetulnya bukan hanya pengadilan KY sudah memulai sekarang bahkan secara strukturnya sudah dibentuk lembaga-lembaga advokasi kita berharap dari kejaksaan kita berharap dari advokat ya itu harus kuat juga masing-masing ya komisi kejaksaan harus kuat juga komisi etik dari advokat juga sudah harus kuat sebagai contoh gini dengan kondisi sekarang sekarang advokat tidak lagi pradi lagi kayak sudah terpecah banyak lagi ada yang melakukan pelanggaran kami laporkan kami laporkan ke profesinya ke lembaga profesinya ya diambil tindakan diperiksa oleh Dewan Kehormatan dipecat pak ya misalnya dari pradi besok dia muncul di sidang lagi lo kan saudara sudah dipecat ya saya kan bukan pradi lagi sekarang sudah di lembaga lain tetap jadi advokat pak nah ini yang harus menjadi perhatian harus kuat semuanya ya demikian juga dari lembaga-lembaga yang lain kalau misalnya tidak puas ya tentunya dengan melakukan upaya hukum ya mohon maaf ya Pak Rian ya beberapa waktu yang lalu kan tersebar ada yang tidak terima kemudian melaporkan ke KAYI enggak apa-apa ya misalnya mohon maaf Kak Jari Kuansing melaporkan hakimnya ke KAYI udah betul itu hak kok ya Pak ya udah betul itu hak KAYI menerima laporan ya dong harus ditindak lanjuti dong hakim yang dilaporkan enggak masalah sampai di situ tidak ada masalah tetapi karena diberitakan di blow up bukan di blow up ya menjadi viral ya wah di grup kami pak dalam satu hari seharian itu sudah penuh dengan itu masyarakat yang membaca itu kemudian mempunyai pengertian yang pemahaman yang berbeda-beda dan ini merugikan kita semua kok bingungin ya sesama ini kok begitu ya jadi tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan kalau peradilan berarti bukan hanya kehakiman ya bukan hanya pengadilan tapi semuanya itu nah harus ada kerjasama ya supaya para penegak hukum ini silakan aja apa yang menjadi haknya lapor ke KY sudah biasa ya dalam satu hari Bapak Ibu kami di Samarinda ini saya hari pertama masuk surat pengaduan yang masuk itu tiga pak pengaduan baru satu hari besoknya ada lagi besoknya ada lagi saya komunikasi dengan Pak Ikwan KPN Samarinda itu eh maaf KPN Balikpapan bagaimana menewa aduh mas kan kawan saya baik dari Jawa Tengah sudah sama-sama saya sehari bikin lima klarifikasi walaupun sebetulnya dari yang saya baca ini mengada-ada atau terlalu kepada pendapat pribadi dasarnya tapi kami harus bikin klarifikasi pak tidak bisa dibiarkan itu artinya harus kami jawab nah itu membutuhkan pekerjaan sehingga minggu ini kami membentuk tim klarifikasi di kantor dimana nanti dalam sistemnya setiap kali ada pengaduan saya berikan panel lebih dulu untuk dikerjakan dulu baru nanti diplenokan hasilnya apa kita keluarkan kita kirimkan kembali kepada para pengadu tersebut supaya ada respon ada tindakan hal-hal seperti ini semoga ke depan ini kemarin saya minggu pertama saya berkoordinasi dengan Pak Kajari diterima dengan sangat baik berkoordinasi dengan Pak Kapores Pak Kalapas ini sekarang berkoordinasi juga Pak Saratomatis dengan umul dengan KJ saya dikunjungi jauh-jauh ini kan kehormatan buat kami saya sangat mengucapkan terima kasih dari temanya saja ini ini bentuk cinta dan kasih sayang Bapak Ibu semua kepada kami khususnya Hakim dan semoga kami bisa membalas ini membalas ini dengan dengan pertanggung jawaban juga ya secara secara apa perilaku dan sebagainya tidak mengecewakan Bapak Ibu dan walaupun KJ jauh ada penghubung di sini yang saya bicara sama mereka Pak Pak boleh masing-masing silakan awasi silakan datang sedang lihat laporkan ke pusat pokoknya apa saja sesuai dengan tugasnya kita hormati tapi di luar itu kan kita berteman sudah santai saja mau ngopi juga ayo silakan gitu ya supaya terbentuk sesuatu hubungan yang tetap manusiawi jujur saja kalau dari poin-poin dari 10 tadi Pak Kode Etika ketika dijabarkan itu kan ada satu contoh begini ini saya kemarin teman-teman kami ketika mendapat pelatihan diberikan contoh-contoh peristiwa kasus yang terkait dengan Kode Etika bagaimana kita menjaga kemandirian dan keluhuran tadi ketika hakim sedang jalan berangkat kantor tidak sengaja lihat mobilnya jaksa mogok gitu dan kita kenal jaksa tersebut boleh enggak kita berhenti menolong nah kalau dalam itu kita harus jaga karena jaksa nanti dan lain sebagainya mungkin kita bantunya dengan cara lain bantu telepon bengkel dan lain sebagainya saya terus terang Pak Untung kalau saya berhenti saya berhenti saya bantu apa yang bisa saya bantu didorong kah di jemper ini akinya kah atau apa kalau saya saya bantu saya manusia kok sesama manusia tidak bisa kita disekat-sekat dengan karena Kode Etika itu seakan-akan kita enggak kenal tapi kalau lebih dari itu terus ngopi bareng dengan Pak Jaksa ketemu-ketemu di tempatnya enggak boleh lah boleh lah kalau seperti itu diawasi silahkan tapi hal-hal yang manusiawi Pak tapi yang namanya ketentuan Kode Etik memang harus harus begitu bunyinya Pak ya harus begitu dan memang sampai detail gitu ya tapi secara manusiawi saya tetap seperti manusia pada umumnya masyarakat pada umumnya kita saling menghormati saling bekerja sama dan jangan saling menjatuhkan itu yang yang terpenting di dulu di awal-awal KY itu seringkali minta maaf untuk justru komentar-komentarnya semakin merendahkan martabat hakim tapi itu tadi belum tentu komentarnya persis dikutip yang sama sekarang sudah tidak kalau Bapak Ibu perhatikan KY sudah semakin elegan lebih bagus panggil saja hakimnya langsung daripada kemudian membuat gaduh di mas media di masyarakat dan dari universitas juga sangat bagus advokasinya juga bukan hanya ini tapi sudah semakin paham fakultas hukum terutama sudah semakin paham saya tadi dan kita siap bekerja sama bahkan sampai kepada bukan hanya memberikan materi Pak mood court itu saya kalau diundip saya saya masih dipanggil untuk jadi juri bahkan teman-teman mahasiswa itu saya tidak kenal seumur-umur anak saya ya Pak boleh konsultasi Pak mau mood court begini-begini dia akan sampaikan Pak itu masih mahasiswa itu kalau membuat dakwaan membuat jawaban itu luar biasa sudah kayak profesional Pak sudah seperti advokat betul saya sampai tidak yakin jangan-jangan kalian minta tolong bapaknya ini advokat nih terus kalau putusannya jangan-jangan anaknya hakim nih tuntutannya anaknya jaksa enggak ternyata memang mereka sudah sangat-sangat ahli jadi suatu hal yang baik generasi muda kita sudah sangat-sangat mengerti dulu kita bahkan udah ESA pun enggak ngerti bentuk dakwaan kayak apa ya sekarang kan kerjasama magang makanya kalau dari UNMUL Pak Fakultas Hukum mau ada program magang jadi magang itu begini SMK saja magang di pengadilan dua bulan saya belum tahu Pak disini ada magang atau kalau hanya Fakultas Hukum kalau hanya dua minggu mungkin kayaknya enggak terlalu nih kenapa harus magang saya mengusulkan magang itu tahu atmosfernya Pak atmosfer di dalam pengadilan itu bagaimana suasana kerjanya bagaimana terus kehidupan mereka para pekerja di pengadilan itu bagaimana termasuk nanti kalau magangnya di kejaksaan atau di kantor kepolisian saya pertanyaan yang sepilih waktu dengan dekan diunduk dulu ya Prof Benny Prof saya tanya ke mahasiswa Prof tahu enggak warna map perkara pidana tahu enggak warna map perkara perdata kalau di kejaksaan yang namanya lembar P21 itu yang kayak apa warnanya biasanya apa dakwaannya itu juga bagaimana bentuknya bagaimana nah dari dari atmosfer yang dirasakan setiap hari itu sangat bermanfaat Pak sehingga ketika mereka nanti kerjanya tidak harus jadi jaksa tidak harus jadi hakim jadi legal di suatu perusahaan enggak asing lagi dengan bentuk laporan polisi enggak asing lagi dengan misalnya ada perusahaan yang digugat oh ini gugatan apa sih bahan prestasi kok dalamnya PMH ah udah gampang ini NO jadi seperti itu Pak yang bisa terbentuk sehingga semakin dekatlah antara praktisi dengan akademisi ya mungkin dan kami bisa bekerja sama Pak kami enggak akan merasa kami biasanya bentuk ada hakim-hakim yang langsung membimbing memegang setiap hari ya untuk selama dua bulan itu ikut bekerja kalau perlu ikut ngetik penetapan dan lain sebagainya saya kira begitu yang bisa saya sampaikan Mbak Lisa mohon maaf kalau melebih waktu saya enggak ditegur Pak enggak ditegur Pak karena materi yang Bapak sampaikan sangat tepat gitu Pak jadi saya kasih waktu lebih oke oh enggak karena masih awal untuk pertobaan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti boleh terima kasih kepada Bapak Darius Naftali SHMH atas penyampaian materinya langsung saja kita lanjutkan untuk mendengarkan penyampaian materi dari narasumber ketiga kita yaitu Bapak Rian Asprimagama SH kepada Bapak Rian Asprimagama SH saya persilahkan sebelumnya saya ingatkan Pak 15 menit untuk para membicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati Pak Ketua PN ya Pak kemarin kita sempat ketemu di depan lobby saja Pak waktu kunjungan saya kebetulan ada dinas luar ini enggak sempat ini saya hormati juga Pak Nur Haripudin Bapak Untung Pak Davri Hansha moderator tidak lupa juga yang pertama dan utama saya ucapkan dulu rasa terima kasih saya Pak karena di posisi ini juga tidak terlepas dari peranan dosen-dosen saya di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman ada Bu Irma ada Bu Rini ada Pak Wisnu ada Pak Deni ada Bu Rika tadi saya lihat juga juga seluruh partisipan yang ikut di Zoom meeting juga termasuk ada senior saya Ibu Dian Anggreni dari bagian kejaksaan juga ikut di Zoom ini jadi terima kasih juga permohonan maaf Ibu saya sampaikan Bapak dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri dan Pak Kasih Intel karena kebetulan beliau berdua sedang ada kegiatan dinas luar yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diwakili sehingga saya yang diperintahkan untuk hari ini bisa sedikit sharing tentang bagaimana peran kejaksaan padahal mendukung pengadilan peradilan yang bersih profesional dan menghindari dari perbuatan melunturkan kehormatan dan martabat hakim pintu masuk kenapa peran kejaksaan ini jelas payung hukumnya di undang-undang tentang kejaksaan di undang-undang nomor 16 yang mana tugas penuntutan itu dimulai sebenarnya diatur di dalam kuhab di pasal 1 angka 7 penuntutan adalah jaksa melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk dimintakan diperiksa diputus dan diadil oleh hakim itu ya Pak Darius ya nah juga ini yang menarik Bapak memang terkait dengan komunikasi tentang persidangan Pak memang sekalian di forum ini juga memang terima kasih Pak sudah menginisiasi diadil oleh komunikasi karena memang Pak Samarinda memang ini kalau persidangan dinamis Pak ya dinamis karena bukan hanya sidang pidana yang ada di Samarinda ada tipikor ada perdata dan ada hubungan industrial sedangkan satu hari saja Pak perkara pidana itu hampir 100 perkara kita sidangkan dengan komposisi jaksa yang disini juga termasuk sedikit Pak untuk ukuran kelas 1 dan juga hakim juga di pengadilan di Samarinda yang komposisinya pergi semua Pak tapi tidak ada yang kembali jadi memang terkadang kita apalagi kalau pembuktian tipikor perdata itu kan panjang jadi terima kasih juga Pak inisiasinya untuk mengadakan pertemuan dengan para pihak terkait dengan peradilan baik langsung ke slide 2 Mas Ijin yang penuntutan tadi tugas pokok dan undang-undang kejaksaan itu tercantum di pasal 30 yang mana jaksa adalah pejabat yang diberikan undang-undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan mengelaksanakan putusan pengadilan yang telah berkeluarkan hukum tetap sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberikan undang-undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim jadi penuntut umum sudah pasti jaksa tapi jaksa belum tentu penuntut umum karena harus didasadi dengan surat perintah terlebih dahulu dan ada juga undang-undang lain di bidang lain yang dilakukan oleh jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara di bidang intelijen dan juga di bidang tindak pidana khusus untuk penyidikan perkara tindak pidana tertentu jadi seperti yang dimaksud tadi penuntutan adalah proses dimulai ketika jaksa melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk diperiksa yang mana ketika dilimpahkan suatu perkara itu disertakan dengan surat dakwaan jadi surat dakwaan kenapa penting sekali sebagaimana diatur di dalam KUHAP di pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B terkait dengan syarat formul dan material ini pentingnya karena dakwaan berfungsi untuk tiga sektor jaksa sebagai dasar penuntutan hakim untuk dasar memeriksa perkara dan untuk advokat dalam hal ini penasihat hukum apa mewakilin terdakwanya adalah dasar untuk melakukan pembelaan pak ya bukan begitu jadi hakim dalam hal memeriksa suatu pokok perkara tidak boleh diluar dari dakwaan yang diajukan jaksa penuntutan umum di dalam persidangan maka kenapa dakwaan itu dianggap sebagai sentral paling penting ketika pemeriksaan perkara di persidangan jadi kalau untuk urusan tentang bagaimana bentuk dakwaan saya rasa sudah paham ya pak tunggal subsidiaritas alternatif kombinasi dan kumulatif itu saya rasa kita juga sudah sama-sama belajar peran kejaksaan dalam hal ini di persidangan adalah itu tadi karena jaksa yang mempunyai tugas untuk menghadirkan terdakwa dan barang bukti di persidangan dan di esens pandemik ini ya memang kita sidang tidak bisa dilakukan secara konvensional karena memang terbatas dengan ini jadi terdakwa itu diberikan tetap hak-haknya walaupun pertemuannya secara virtual tapi ketika misalnya perkaranya diancam dengan hukuman yang sudah maksimal 15an atau lebih sebagaimana dia terdikuh dia wajib untuk didampingi penasat hukum ketika dia tidak memiliki penunjukan khusus maka akan ditunjuk oleh Majelis Hakim pada saat sidang pertama untuk mendampingi selama proses persidangan itu berlangsung lalu sebagaimana kalau hak-hak terdakwa itu sudah diatur dimulai di pasal 50 kuhab kalau saya tidak salah dimulai di pasal 50 kuhab mulai sampai di pasal 68 panjang sekali banyak-banyak terdakwa mulai dari mendapatkan pendampingan hukum rohaniawan jurubahasa ketika terdakwanya mungkin termasuk dengan warga negara asing untuk alih bahasa translator pada saat persidangan nah pada saat persidangan atau penuntutan peranan Jaksa sebagai salah satu komponen yang berada di persidangan ini sangat penting karena Jaksa kembali adalah sebagai dominus litis dialah yang menentukan perkara ini bisa dilimpahkan ke pengadilan atau tidak bisa dilimpahkan ke pengadilan dan ketika sudah dilimpahkan ke pengadilan maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku di saat persidangan contoh sekali saya rasa ketika kita membahas apa ya ini peradilan yang bebas kode etik tadi ya kode etik yang dibahas saya rasa di setiap lini lini pendidikan ataupun kehidupan saya rasa etika itu juga penting selain juga kemampuan substansi material yang kita punya maksud dan artian otak kenapa etika itu penting karena ya saya rasa kalau belajar semua orang di ruangan ini saya rasa pintar semua itu bisa dipelajarin tapi etika ini yang perlu dikedepankan karena menghargai posisi tupok masing-masing komponen yang ada di sana seperti contohnya ketika hakim masuk ke ruang sidang boleh dilakukan secara konvensional jaksa dan pengacara itu berdiri ya kita ya pak kita berdiri menghormati majelis yang masuk ke ruang sidang dan kita duduk setelah majelis hakim mempersilahkan kita untuk duduk lalu kemudian sidang dibuka kita dihadirkan untuk dipersilakan untuk membaca surat dakwaan apabila dakwaan tersebut ternyata dari penasihat tukum ingin mengajukan eksepsi sebagaimana ruang lingkup eksepsi di 156 kuhab bapak terkait dengan kompetensi relatif lalu surat dakwaan itu mungkin melanggar pasal 143 tadi ayat 2 huruf A maupun huruf B ya baru nanti penasihat tukum akan membuat eksepsi yang kemudian akan ditanggapin oleh penutup umum jadi apabila sudah ditanggapin maka disitulah hakim akan memberikan waktu kita untuk menyusun masing-masing kemudian memutuskan dalam putus selanya apakah perkara ini dihentikan karena formulnya bapak ternyata ada kesalahan ataukah sudah masuk diteruskan untuk pemeriksaan materi pokok perkara nah pada saat pemeriksaan materi pokok perkara pun dimulai dari pembuktian yaitu keterangan saksi ini menarik Pak Nur Arifudin karena saya masih ingat Pak 8 tahun yang lalu saya waktu kuliah sama bapak saya pernah izin pertanyaan bapak ajukan tolong Rian sebutkan 5 alat bukti sebagaimana 184 KUHAP Pak nah kebetulan sekarang Pak itu sudah saya hafal mati-matian Pak sudah di luar sampai luar sekali Pak jadi karena saya masih ingat itu Pak kalau saya waktu itu aja saya menghapal KUHAP itu pas tengah mati waktu bapak tanyakan kalau sekarang ya alhamdulillah Pak karena mungkin karena pola kebiasaan sehari-hari sudah dilakukan jadi keterangan saksi saksi ini kita pun menghadirkannya sesuai dengan perintah hakim dan ketika saksi sudah dipanggil satu kali tidak bisa datang dua kali tidak bisa datang hakim akan melihat dulu relasnya Pak relasnya dulu dilihat apakah memang sudah dipanggil secara patut kemudian ketika misalnya saksi yang bersangkutan tidak bisa hadir dengan alasan yang dapat diterima maka keterangannya bisa dibacakan yang sudah diberikan sumpah yang mana dasarnya ada di pasal 116 KUHAP bahwa jika ada patut alasan diduga bahwa saksi ini akan mungkin susah untuk dihadirkan di persidangan maka pada saat proses penyidikan bapak-bapak penyidik dari PORES itu bisa memintakan bea sumpahnya untuk dilampirkan di dalam berkas perkara nah setelah itu saksi diperiksa dan apabila yang tidak bisa terdibacakan hakim pun akan memberikan kesempatan ketika saksi dari jaksa sudah selesai hakim pun akan memberikan kesempatan kepada terdakwa mungkin melalui penasihat hukumnya untuk menghadirkan saksi adecat atau saksi yang meringankan lalu dengan seluruh pembuktiannya saksi ahli surat petunjuk lalu terakhir nanti setelah memang sudah tidak ada saksi adecat maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa nah terdakwa ini pun kenapa dalam hal ini ketika dia diancam dengan pidana yang lumayan tinggi karena kembali itu adalah hak tersangka yang memang hakim langsung menunjuk penasihat hukum yang sudah bekerja sama ya Bapak di pos bakumnya di pengadaan negeri untuk mendampingi selama persis-persidangan jadi setelah setelah di charge lalu kita bisa pemeriksaan terdakwa selanjutnya adalah giliran untuk penyusunan rekuisitor nah rekuisitor setelah rekuisitor atau surat tuntutan itu disusun maka kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan penyampaian pledo ya Pak bisa dua tipe bisa pembelaan bisa permohonan kalau pembelaan tipe kalinya artinya dia membantah sama sekali apa yang jaksa susun di dalam rekuisitornya tapi kalau permohonan dia mengakui perbuatannya tapi dia memohonkan untuk diringankan hukumannya dengan alasan-alasan tertentu jadi setelah rekuisitor pledoy lalu ada replik dan duplik lalu sampai akhirnya di putusan hakim nah putusan hakim pun ketika dibaca seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda putusan itu sudah dibuat dengan konsideran dan pertimbangan yang sudah tertuang di dalam putusannya ya Pak ya sudah dipertimbangkan pemenuhan karena kembali bahwa pembuktian dari jaksa sebagaimana sistem pembuktian di negara ini yang termuat di dalam 183 kuap yaitu negatif pembuktian negatif yang mana didasarkan dengan minimal dua alat bukti untuk membentuk keyakinan hakim jadi tugasnya jaksa adalah menghadirkan alat bukti minimal dua sah sebagaimana yang diatur 184 untuk membentuk keyakinan hakim bahwa memang tersangkalah tersangkanya jadi setelah pun putusan itu diucapkan di persidangan hakim akan menanyakan hak-haknya lagi kepada para pihak baik penutup umum maupun terdakwa ya pada prian saya untuk satu bisa menerima putusan dua langsung menyatakan upaya hukum di sana yaitu banding tapi mungkin kalau putusan kan jenisnya ada tiga ya putusan menghukum satu putusan frisprah atau bebas yang ketiga adalah putusan onsela artinya perbuatannya ada tapi bukan masuk kamar pidana bukan termasuk dalam hukum pidana kalau tipenya putusannya diucapkan hakim bebas maka sudah tidak banding lagi langsung kasasi jadi setelah itu hakim akan menanyakan bagaimana pendapat penutup umum setelah dibacakan putusannya pertama terdakwa dulu biasa yang ditanyakan terdakwa menerima pikir-pikir atau banding kalau pikir-pikir dia punya tujuh hari setelah tujuh hari putusan itu diucapkan di persidangan maka itulah batas waktu dia untuk menentukan sikap lewat daripada itu dia dianggap menerima putusan dan setelah terdakwa mungkin menyatakan menerima lalupun hakim menanyakan kepada kita jaksa bagaimana sikapnya penutup umum maka apakah menerima putusan pikir-pikir atau banding kalau juga terdakwa menerima maka penutup umum juga menerima maka putusan tersebut memiliki kokatan hukum tetap atau yang kita kenal istilahnya putusan ingkrah jadi saya rasa kalau penegak hukum di sini dalam hal ini jaksa lebih mengedepankan etika bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan itu kita kita bertarung interupsi pun itu harus dipersilahkan oleh hakim dulu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga pengacara mungkin merasa pertanyaan jaksa ini pada saat proses pembuktian itu sudah menjurus kepada bukan penggambaran tapi sudah seperti tajam sekali menunjuk itu maka ada interupsi begitu pun juga jaksa ketika pertanyaan-pertanyaan itu sudah diulang-ulang terus pembuktiannya sudah diulang-ulang maka ada interupsi tapi itu semua harus seizin dengan hakim pengambilan gambar pun di dalam di dalam ruang persidangan harus seizin majelis hakim terlebih dahulu jadi kalau kalau dari kami aparat penegak hukum dan kejaksaan kita selalu melaksanakan sinkronisasi kolaborasi yang baik hubungan yang baik relation yang baik karena kita terkait dengan criminal justice system bahwa perkara itu tidak akan terlepas dari beberapa komponen yang memang hadir di dalam penanganan perkara tersebut mungkin itu yang bisa saya sampaikan supaya juga tidak terlalu banyak karena memang ini peranannya saja yang main peranan yang kita harus selaksanakan penegak hukum artinya semua komponen yang ada di dalam persidangan baik majelis hakim panitera terdakwa yang juga diwakili mengenal penasihat hukum jaksa semua bisa mengedepankan etika dalam persidangan bahwa persidangan itu adalah forum peradilan atau acara peradilan yang resmi karena kita melaksanakan kewenangan negara masing-masing di bidang kita jaksa di bidang penuntutan dan pengadilan di bidang pengakiman untuk mengadili memeriksa dan memutuskan perkara jadi saya kira sangat penting bagi kita untuk selalu mengedepankan selain juga kemampuan diri bahwa kita harus mengedepankan etika karena kalau di persidangan memang tidak hanya hakim jaksa pun dalam mengajukan tuntutan tidak hanya membuktikan atau mencari kebenaran material tapi juga menilai-nilai diri dari masing-masing terdakwa karena pada saat pengajuan rekuisitor ada hal-hal yang meringankan dan juga ada hal yang memberatkan jadi tidak hanya terbatas pada oh kita membuktikan bahwa oh iya kamu mencuri dari sini dari sini dari sini saksi dihubungkan dengan alat bukti lain dengan barang bukti jadi ini juga yang menarik bu bapak semua kadang-kadang kita harus bisa mengklasifikasikan mana alat bukti mana barang bukti karena beda dua hal yang sangat jauh beda kalau alat bukti ya sebagaimana tadi 1864 tapi kalau barang bukti sebagaimana yang dimaksud jadi pasal 39 kuhab jadi barang bukti keterangan alat-alat bukti inilah yang harus bersesuaian juga dengan barang bukti kemudian terakumulasi semua ini persesuaiannya yang akhirnya menjelaskan bahwa inilah terdakwa memang benar yang melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya mungkin itu moderator saya berterima kasih atas waktu yang diberikan saya berterima kasih juga semua hadirin dan juga partisipan yang ada di zoom semoga apa yang saya sampaikan mungkin sedikit ini bisa sedikit bermanfaat buat kita semua dan saya juga sendiri kurang lebih saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Rianas Primagama SH atas penyampaian materi selanjutnya kita persilahkan dan kita akan dengarkan penyampaian materi dari narasumber keempat kita yaitu Bapak Kadio SH kepada Bapak Kadio SH waktu dan tempat saya persilahkan baik terima kasih atas kesempatan yang lebih kandungan kami mohon maaf kami monggit dari Bapak Kapol dan Samarindra karena diuruh masih ada tidak bisa tidak bisa terima kasih mohon izin kami akan memberikan materi yang berkait tentang sistem koordinasi pengamanan sidang dan upaya penekaan hukum atas tindakan anak-anakus di persidangan dan penggilan pertama mari kita ucapkan di sutradara Allah SWT kalau saya kita masih dikaitkan kesehatan kekuatan sehingga bisa mengikuti forum diskusi yang diadakan oleh Unmul dan sangat berterima kasih sekali pada kesempatan ini yaitu tentang sistem koordinasi dalam pengamanan sidang dan upaya hukum atas tindakan anak-anakus di persidangan dan pengadilan mata kami terlalu ada permutu dari pengadilan selanjutnya meminta biadrikasi di hal-hal yang dikaitkan dengan namun apa tidak ada hal yang sangat sangat membisa maka cukup koordinasi agar langsung diatakan seharusnya sebagai masyarakat yang menciptakan persamaan orang sudah sepantasnya menyambut baik untuk komitmen menidak tegas terhadap orang-orang yang tergompok dengan atas nama apa yang melakukan asyarakat keperasan dan keperasan anarkis yang melawan hukum tindakan tegas secara parah dilakukan dengan tindakan pencegahan sehingga tidak perlu menunggu jatuh perbanding contoh kelompok yang menjaga tajam dalam pelaksanaan umras maka para wajib agar tindakan anarkis tidak terjadi kenapa terjadi anarkis karena keadaan hukum dan aparat hukum sehingga terjadi kekecauan di masyarakat tindakan amarkis disebabkan ketidakadiran pemerintah atau aparat kemenghukum sehingga satu kelompok menjadi hukum sendiri aparat kepulisan semestinya memaksimalkan dalam peratatnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia sebagai pemeliharaan kretikmos dan gagum serta memberikan perlayanan pengayuman dan perlindungan kepada masyarakat berdasarkan penulisan baik KUHP dan Undang-Undang yang lain selain mengatuh pada definisi KUHP juga menunjukkan bahwa internasional dan nasional terutama yang mana telah diinkonforasikan ke dalam hukum nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang penyerahan kewenangan Internasional Convention Uncivil Autism Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tahun 1999 tentang pengesahan konvensi internasional penghabusan semua bentuk diskriminasi rasial Tentu Tentu saja dalam jalan kemudian juga tunduk pada aturan hukum yang berlaku agar dalam berkindak tidak menimbulkan permasalahan baru maka dalam penanganan anarkis kepolisian menggunakan dasar hukum yaitu protab nomor 1 tahun 2010 tentang penanggulangan anarkis jadi kami bertindak ini mempunyai dasar yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 45 tentang kitab hukum bidana tentang hukum acara bidana tentang ratifikasi konvensi menentang penyeksaan dan pengumuman yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dan kami juga mendasari dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang kependidikan menyampaikan pendapat di muka umum serta Undang-Undang Nomor 39 tentang hak asasi manusia Undang-Undang Nomor 2 tentang kepolisian Undang-Undang Nomor 2 tentang ratifikasi konvensi internasional hak sivil dan politik Undang-Undang Nomor 40 2008 tentang penghapusan krimina 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 dan peraturan peraturan yang lain yang menjadi dasar dalam hal penanganan eh tunjuk rasa maupun yang anarkis di dalam peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan apabila disini jadi apabila terjadi permasalahan dalam muncul rasa atau penyampaian pendapat maka kehadiran utama polisi yang harus diutamakan maka dari itu kita menggunakan peraturan kepolisian yaitu tentang penggunaan kekuatan nah itu selanjutnya peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 6 nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelanggahan tugas kepolisian negara republik indonesia masih banyak lagi dasar-dasar poli dalam penanganan nunjuk rasa maupun perbuatan-perbuatan yang anarkis tujuannya apa agar tercapai keseragaman pola tindak dan dan tidak menimbulkan keraguan bagi anggota poli dalam menangani anarkis jadi selain peraturan-peraturan dan perurangan terkunci atas maka dalam penanganan pun poli masih ada asas-asas yaitu asas legalitas yaitu setiap anggota poli dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku baik di dalam perundangan nasional maupun internasional asas nesisitas setiap anggota poli yang dalam melakukan tindakan harus didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegapan hukum yang mengharuskan anggota poli melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan asas profesionalitas yaitu setiap anggota poli yang melakukan tugas harus senantiasa menjaga kesimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegapan hukum khusus asas profesionalitas ini kita menggunakan perkap 1 2009 tentang penggunaan kekuatan apabila masa hanya menggunakan tangan kosong maka setiap poli dalam pangan anggota wajib tidak menggunakan senjata api jenis apapun yaitu asas terakhir asas akuntabilitas setiap anggota poli yang melakukan tugas senantiasa harus bertanggung jawab sesuai dengan kemuruan hukum yang berlaku bentuk-bentuk dan sifat dalam penanganan diurasa mungkin ini terlalu panjang lebar yang pada intinya setiap seluruh penegak hukum setiap penegak hukum baik mulai dari apokat gaksa hakim kepolisian dan lembaga pengadilan memiliki peran yang sangat penting bahkan wajib untuk saling memberikan edukasi kepada klin kepada masyarakat jangan sampai hal-hal yang anarkis bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak puas dengan keputusan hakim agar terutama bagi afrokat kepolisian dan kepolisian agar memberikan edukasi kepada masyarakat yang tidak puas untuk menyarankan upaya hukum lain kalau kalau ini dasar-dasarnya kami jelaskan mungkin terlalu panjang lebar ini mungkin nanti bisa dibagikan aja mohon izin tujuannya apa tujuannya agar terjadi sinergitas santara seluruh aparat penegak hukum baik kepolisian kejaksaan kehakiman dan anarkokat untuk bekerjasama dalam hal memberikan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dalam penuntutan keadilan mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan selebih dan kurangnya kami mohon maaf kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati acara FGD saya sebagai mewakili dari peradi DPC Kota Samarinda saya kebetulan ketua pusat kajian bantuan hukumnya jadi memang PKBH namanya memang baru berdiri tahun 2016 sudah berjalan beberapa tahun yang lalu kebetulan saya ditunjuk sebagai ketuanya terima kasih yang sedalam-dalamnya masih diberi kesempatan untuk dapat memberikan beberapa pemikiran dari advokat dari peradi DPC Samarinda dan saya juga ucapkan kepada narasumber yang terdahulu kepada Unmul yang sudah memberikan kesempatan kepada kita apapun materi yang sudah disajikan dari para pembicara sebelumnya sudah jauh lebih banyak daripada kami salah sebagian kecil saja dari advokat mungkin juga saya dalam beberapa penerimaan tadi saya juga agak ternyus sedikit karena ada KY bekerjasama dengan klinik etik etik dan advokasi jadi saya lihat kok apa sakit kita ini saya lihat itu kan kalau di kesehatan kan klinik jadi kayaknya sakit mudah-mudahan ini persepsi kita bagaimana kita menyembuhkan supaya tidak sakit kan tujuannya supaya marwah hakim itu tidak tersakiti kan etika yang lebih ditonjolkan dalam pembenahan bagaimana profesi hukum itu untuk membenahi etika jadi peran advokat itu etika advokat yang lebih dominan bagaimana advokat itu me-edukasikan dengan etika lanjutnya mas jadi pengertian advokat mungkin saya simple-simple aja sudah karena pembicara sebelumnya sudah masuk banyak segala macam jadi inti dari advokat itu cuma etika etikanya bagaimana memberikan profesi jasa hukum yang baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang lanjut ya mas terus jadi kepribadian advokat ini jadi pengertian advokat kan sudah mungkin semua tahu bahwa tidak boleh menolak perkara sebagai advokat sebagai penegak hukum termasuk juga polisi kejaksaan ya Pak ya jadi advokat itu bebas dan mandiri memang sudah sudah bebas dia mandiri dan wajib memilihara solidaritas wajib membela teman sejawat dan dilarang mengerjakan pekerjaan lain itu kepribadian advokat lanjut jadi advokat itu profesinya ofisium nobil jadi dia harus memang betul-betul dedikasinya bagaimana profesinya harus dijunjung tinggi kata Pak Ketua PN tadi ada yang sudah diberhentikan ternyata pindah ke profesi ke apa organisasi lain ini harusnya kita bentuk bagaimana satu profesi itu dalam satu nuangan satu tempat wadah kalau terjadi apa-apa seperti kita SIM lah begitu dia salah SIM tidak bisa lagi dibuat kembar kedua lagi salah satu saya contoh ini saja bagaimana orang membayar rekening listrik kalau sudah bulan ini terbayar untuk bulan ini lagi tidak keluar ya rekeningnya itu itu yang harus kita pikirkan memang supaya tidak terjadi dualisme siapapun membayar rekening listrik biar saya yang penting nomornya sama tidak akan keluar nomor dua itu yang kita harus pikirkan nah bagaimana etika ini harus dibenahin karena kunci embryo permasalahan terletak pada etika itu yang saya bilang klinik etik dan aplikasi sakitkah kita ini saya rasa tidak sakit jangan sampai jadi rumah sakit nah baru baru kliniknya ini ya Pak ya belum jadi rumah sakit kan ini yang kita harus bersama-sama peran dari negak hukum bagaimana kita menyikapin supaya provisi itu masing-masing dijunjung tinggi kata Pak Ketua Pengadilan tadi begitu orang kalau sudah menyangkut provisinya dia tidak mungkin salah satu contoh kalau kita membuang sampah bukan pada kotaknya itu kita pegang itu sudah etika kalau kita buang sampah ke tempat yang sembarangan bukan tempatnya bukan etika lanjut mas lanjut nah jadi kenapa profesi itu luhur jadi profesi advokat itu profesi luhur Nobel ofisium yang menjunjung tinggi kehormatan keberanian komitmen integritas proporsional hukum dan keadilan jadi sesuai dengan undang-undang nomor 18 2003 ya Pak jadi penegak hukum di samping hakim jaksa polisi sehingga disebut juga official of the court jadi advokat indonesia memiliki kode etik yang diatur oleh masing-masing organisasi seperti Pak ketua pengadilan tadi itu harusnya dia boleh diatur oleh organisasi tapi mempunyai satu sistem satu kamar seperti satu rumah itu ada kamar makan ada ruang tamu ada dapur tapi tetap satu rumah tetap keluarnya satu pintu tidak pintu banyak ya ini yang harus kita memang harus di jembatan ini lanjut mas jadi hubungan advokat dengan klien jadi advokat itu mengutamakan pertama kali itu harus berdamaian supaya tidak masuk kerana bagaimana coba kita pikirkan ini kalau memang misalnya kenapa di pengadilan banyak orang yang beracara karena kesadaran hukumnya kurang ya Pak ya kira-kira begitu rumah sakit banyak orang berobat karena tingkat kesehatannya kurang di airport apabila penumpang bertumpuk berarti ada delay pesawat itu kira-kira Pak ya ini salah satu pemikiran kita itu bagaimana kita mencetuskan memberikan impulsasi bahwa kita itu harus etikanya bagus supaya tidak masuk jadi banyak kalau bisa kita mengurangin jangan menambah intinya kan begitu permasalahannya advokat dilarang memberi keterangan yang menyesatkan dilarang menjamin bahwa itu pasti menang itu yang salah dilarang membebani klien segala macam advokat menolak perkara yang tidak mempunyai dasar hukum jadi memang kita harus membenahin harus membetulin semua dari lini supaya tidak terjadi embryo nanti di pengadilan yang terjadi lanjut jadi advokat itu wajib memegang rahasia dilarang melepas tugas memiliki hak retensi retensi itu ya sudah maha mungkin sudah kita mengerti dan advokat mengurus kepentingan bersama jadi beberapa saya katakan ini memang harus semua kita berjalan sebagaimana mestinya supaya kita bisa berjalan lanjut mas hubungan advokat dengan teman sejawat memang sudah biasa bagaimana saling menghormati tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan karena disini etika juga lagi pelanggaran kota etik dan setelah melalui pelanggaran diperiksa dewan kehormatan jadi organisasi itu tidak boleh ada yang mengawasi nah dilarang lagi organisasi kalau sudah ada klien dipegang oleh sada advokat ya silahkan memang itu hak klien untuk memilih advokat tidak boleh saling merebut advokat mengganti advokat wajib mendaftarkan dokumen dia punya kewajiban sudah menerima segala punya kewajiban untuk mendaftarkan dokumennya lanjut mas ini cara bertindak mungkin menangani perkara sudah kita pahami semua bagaimana ya lanjut mas supaya waktu ini ya peran dan fungsi advokat untuk negara dan bangsa untuk diri dan organisasi untuk masyarakat dan untuk dunia hukum lanjut mas kedudukan hukum advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang 18 tahun 2003 tentang advokat dan tidak perlu diragukan lagi yakni sebagai penegak hukum sama halnya dengan penegak hukum lainnya para hakim jaksa maupun polisi jadi profesi advokat mungkin sebagai penegak hukum dalam arti sempit dapat dilihat dari konkret pada profesi memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan berupa konsultasi hukum bantuan hukum menjalankan kuasa mewakili mendampingi membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan kelahiran itu beberapa profesinya mungkin lanjut mas jadi kedudukan advokat hakim jaksa dan polisi adalah sama sebagaimana urayan pasal 5 undang-undang advokat jadi advokat itu berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan lanjut mas habis alhamdulillah mungkin lebih simpel ya jadi apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bersinergi kita ke depan dalam penegakan hukum untuk marwah kehakiman mungkin itu yang saya dapat sampaikan lebih kurangnya saya mohon maaf kalau terdapat kesalahan kekurangan itulah ada yang pada diri kami saya akhiri wabilahi topik wahidayah sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih bapak dafriansa SHMH atas penyampaian materinya dan terakhir penyampaian materi dari narasumber ke enam kita yaitu bapak dokter nurarifudin SHMH CLE waktu dan tempat saya persilakan pak baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kesempatan diberikan oleh moderator dan yang saya hormati pertama dan utama bapak ketua pengadilan negeri yang mulia bapak darius SHMH kemudian bapak untung SHMSI dari perwakilan komisi judicial rebumin Indonesia bapak defriansa dari advokat dari advokat pradi dan mas dimas di perwakilan KY hari ini saya diberikan tugas untuk memberikan materi berkaitan dengan urgensi pendidikan etika profesi hukum pada perguruan tinggi jadi terang materi ini kami susun ya saya susun di sini dalam rangka sebenarnya review atau curhat saya ya mungkin ketika ketemu dengan rekan-rekan profesi rekan-rekan alumni hasil treasure study yang kemudian dilakukan oleh fakultas hukum tapi kemudian kita ramu gak mungkin kita akan sebutkan satu persatu seperti apa yang dirasakan di lapangan sana terkait dengan urusin pertanyaan mendasar itu kan sebenarnya apakah akademisi itu memiliki sebuah prinsip-prinsip di dalam etika dan hukum sendiri ataukah kemudian akademisi itu mengikuti arus yang terjadi di dalam dunia praktisi itu pertanyaan mendasar yang harus kita jawabkan di situ apakah selamanya praktisi itu selalu benar apakah selamanya juga akademisi selalu benar maka disinilah kemudian harmoni yang perlu kita kita sampaikan untuk coba kita buat materi ini seperti apa nanti rekomendasi di terakhir mungkin silahkan berikutnya berikutnya lagi nah posisi kampus fakultas hukum ini kami coba ketika ada ikut pertemuan-pertemuan di dalam simposium fakultas hukum kemudian juga sempat dimintai tugas oleh fakultas untuk pertemuan antar dosen-dosen dan pimpinan di perguruan tinggi disitu fenomen yang terjadi saat ini penerapan hukum itu lebih banyak dipahami dari aspek hukum tertulis saja jadi memaknai hukum itu hanya hukum tertulis namun hukum yang berkembang dalam masyarakat kurang mendapatkan perhatian padahal di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu mohon izin Bapak yang mulia hakim itu pengadilan tidak boleh menolak setiap perkara yang masuk dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya kemudian hakim harus menggali nilai yang berkembang dalam masyarakat dan lain sebagainya kemudian di dalam masyarakat itu juga mengandung aspek-aspek yang diakui kebenarannya tapi kemudian belum sempat dituliskan di dalam undang-undang makanya kalau hal-hal yang baik apakah harus ditulis dalam undang-undang semua ada berapa jenis undang-undang yang harus kita ikuti itu kemudian kita bisa maknai itu bagian dari etika kadang yang tidak tertulis kemudian putusan banyak bernuansakan kepastian hukum minim terobosan hukum serta jurisprudensi sebenarnya sumber hukum yang itu ada juga jurisprudensi ada juga peran dari akademisi itu adalah doktrin jadi sumber hukum itu kategorinya kan ada undang-undang ada kemudian ada jurisprudensi kemudian juga ada dari peran dari kampus itu ada doktrin kemudian juga ada kebiasaan dan lain sebagainya hal seperti itu di dalam perkembangan di hukum kita mungkin juga bagian koreksi kita di dunia akademisi itu perlu juga nanti kita sampaikan lebih banyak materi-materi baik hukum yang sifatnya tertulis dan hukum yang tidak tertulis itu juga menjadi bagian yang mengenakan tingkat kebutuhan keadilan masyarakat dan lebih banyak keadilan prosedural dibandingkan keadilan substantif keadilan yang hanya memenuhi aspek hukum acara tapi kemudian yang dirasakan daripada keadilan substantif yang restoratif justice itu memang jumlahnya cukup belum begitu banyak dan kalau tadi di kampusnya Bapak Yang Mulia Darius ya Ketua Pengadilan itu di Undip itu ada namanya Pak Sajib Torharjo Profesor Sajib Torharjo terkenal dengan Aliran Jipian itu ada dua kutub di dalam hukum itu yang satu positifisme yang satu progresif kebanyakan yang lebih banyak berkembang itu masih banyakan positifisme jadi bagaimana aturannya padahal itu keadilan restoratif justice yang dibutuhkan masyarakat yang selalu dirasakan masyarakat itu perlu dieksplorasi itu menjadi jurisprudensi atau menjadi judgment law menjadi hukum yang baru kemudian untuk mengembalikan keadilan masyarakat ini harus perlu dieksplorasi ini menjadi positioning kampus kita di fakultas hukum kalau saya amati ya kemudian diperlukan tempat lebih dini untuk memberikan pemahaman etika dan moralitas para calon penegak hukum jadi para calon penegak hukum itu juga diharapkan tidak hanya standar patuh terhadap hukum saja yang tertulis tapi etika itu menjadi penting karena itu tadi ketika hukum itu kebanyakan didasarkan pada aturan tertulis kodifikasi tapi etika itu ukurannya adalah kepatutan kewajaran sebagai profesi hukum yang berberi laku peradaban masyarakat yang baik jadi ada standar etika itu adalah standar kepatutan yang belum tentu itu ditulis di dalam sebuah hukum sebuah undang-undang tapi ini diakui kebenarannya kemudian kampus hukum sebagai tempat mempersiapkan generasi profesi hukum yang idealis realis konstruktif dan progresif ini harapannya dari telah terus terang dari kami telah untuk bagaimana posisi kampus ini akan menghadirkan sebuah para lulusan-lulusan kita harapannya tidak hanya bicara kemudian ikut arus tapi dia harus memiliki sebuah idealis karena rata-rata alumni-alumni yang pernah diskusi dengan saya itu ketika dia memiliki idealisme tapi kemudian berhadapan dengan dunia praktisi akhirnya dua pilihan dia menjadi seseorang yang pembeda tapi kekuatannya belum begitu besar tapi dia harus berpikir dua kali ketika mau menggelorakan sebuah idealis itu dan kemudian dia harus punya cara yang ada sebuah seni yang harus dia miliki untuk memperjuangkan sebuah idealis bukan berarti idealis itu habis hilang tapi idealis itu adalah suatu saatnya nanti ketika dia mempunyai posisi posisi tertentu tentu idealis akan menjadi sebuah kenyataan realis dan dia juga tidak hanya sebatas idealis di tataran di awang-awang karena hukum itu hakikatnya adalah ada di bumi karena sebenarnya hukum itu bagian turunan kalau saya coba memahami itu hukum itu sebenarnya sarana untuk membantu agama dalam melaksanakan tugas-tugasnya kepatuhan terhadap kebaikan karena norma-norma agama tidak terlalu banyak berhasil untuk mengikat bahwa itu kepatuhan itu akhirnya hukum harus turun tangan dan kebanyakan hampir mayoritas persoalan-persoalan itu semua mengandalkan pada hukum berpijak pada norma hukum norma kesopanan norma kesusilaan norma agama itu kadang ini kadang semua harus menyelesaikan norma hukum disitulah kemudian sentral bahwa hukum itu mungkin silahkan lanjut ini beberapa pengertian daripada etika ya teori etika ini ada Jeremy Bentham ya mungkin sedikit ada menyinggung bahwa ada teori egoisme pada dasarnya itu sesara teori itu memang seseorang itu mengharapkan adanya sebuah perilaku-perilaku yang memang mengharapkan dilandasi pada ada yang kepentingan sendiri kalau utilitarianisme Jeremy Bentham the greatest happiness for the greatest number itu lebih mengarah pada hakikatnya sebuah tindakan yang dikatakan baik itu jika membawa manfaat bagi sebanyak orang jadi crosschecknya ketika semakin membawa keburukan itu berarti ada hal-hal yang baik nah ini juga kita perlu sama-sama evaluasi bersama apakah trust kepercayaan masyarakat trust publik terhadap hukum itu semakin meningkat atau sebaliknya ketika sebaliknya ingat bahwa kata-kata juga Prof. Sacit Torarjo itu adalah hukum itu adalah untuk manusia bukan sebaliknya bukan manusia untuk hukum jadi ketika hukum itu sudah menghadirkan sebuah kebutuhan manusia sebagai kebutuhan aspek keadilan kemaslahatan ketertiban maka itulah berarti utilitarianisme ini menjadi sudah tercapai tapi ketika sebaliknya hukum adalah untuk manusia berarti ada perlu aspek-aspek positifis peraturan-peraturan yang perlu kita amandemen itulah kemudian ruang-ruang yang menjadi sama-sama kita kaji lebih mendalam kemudian ada teori etis yang berikutnya itu deontologi jadi ini berasal dari Yunani teori ini dan berarti bahwa paham diontologi mengajarkan nilai baik-buruk merupakan hakikat satu perbuatan jadi seseorang dilihat baik atau buruk itu basisnya adalah satu perbuatan nah perbuatan tadi kalau kita kaitkan dengan hukum kalau hukum itu bedanya sudah dinormakan dalam sebuah aturan yang kodifikasi kebanyakan walaupun sebenarnya juga hukum sendiri juga apabila mengganggu ketertiban umum itu juga masih abstrak tapi itu menjadi sanksi hukum juga kemudian kalau yang etika lebih kepatutan mungkin bisa dilanjut mas slide nah ini teleologis jadi nilai baik buruk itu bergantung pada tujuan dan konsekuensinya jadi ini teori etika yang berikutnya itu berdasarkan pada tujuannya jadi seseorang melakukan perbuatan itu dianggap beretika itu ketika dilihat dari sudut pandang tujuannya saja tercapai atau tidak jadi ada cara untuk melakukan perbuatan ada juga cara untuk mencapai tujuan jadi makanya ada sebuah perspektif di masyarakat apakah ini etis atau tidak ya tinggal pendekatan kita menggunakan teori etika yang mana teori etika yang teleologis atau deontologis kemudian yang terakhir itu dari ini keutamaan saya kira mungkin itu kita lanjut ke slide berikutnya ini saya juga mengingat dari waktu nah posisi mata kuliah ya kami ya di dalam profesi hukum ini kami karena diberi tugas untuk mengupas tentang mata kuliah etika profesi hukum jadi harap dalam etika profesi hukum ini mata kuliah ini berperan mengenalkan pertanggung jawaban secara etika terhadap profesi hukum bagi masyarakat pengguna profesi jadi di dalam mata kuliah etika profesi ini tidak semata-mata ini untuk bicara tentang aspek tugas daripada pihak-pihak yang melakukan penegakan hukum tapi juga bagaimana user melihat dan tujuan atau harapan user yang atau yang pengguna etika profesi yang pengguna profesi hukum ini bisa mengikuti dan bisa menikmati sebuah profesi yang telah diberikan oleh profesi hukum itu dan menjunjung dan menjaga tujuan profesi jadi mata kuliah ini harapannya ya memang kita mengedepankan bahwa tujuan profesi hukum pada keadilan bukan pada penghasilan semata memang tidak mudah itu mudah di dalam suatu kalimat tapi sulit untuk dalam penerapannya jadi bagaimana ketika profesi hukum itu mengedepankan pada sebuah keadilan keseimbangan dan tidak semata-mata karena pendapatan nah inilah kemudian yang mana perlu ada perjuangan tersendiri dalam rangka untuk memberikan mahaman mudah-mudahan klinik etik menjadi bagian untuk melahirkan para generasi penegak hukum yang mengedepankan tidak hanya pada hukum saja tapi juga etika kemudian mohon izin pak sisa dua menit saya mengingatkan silahkan pak oke jadi ini beberapa hal ya mungkin yang di dalam slide ini akan kami sampaikan sebenarnya hukum selalu akan berkembang ya karena hukum untuk manusia jadi sekali lagi bahwa perkembangan di dalam antara etika dan hukum ini selalu akan saling membutuhkan dan saling mengisi mungkin bisa dilanjutkan slide berikutnya oke ini saya percepat nih nah ini ranah etika ya hal-hal yang menyangkut tentang mahasiswa sebagai anggota sifras akademika tapi juga mahasiswa menurut menurut ini ya undang-undang nomor 12 tahun 2012 di pasal 13 itu juga mahasiswa berkewajan menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma berguruan tinggi tapi karena apa karena yang etika di situ dalam bahasa peraturan perundang-undang tentang pendidikan tinggi itu adalah akhlak yang mulia kan itu jadi bagaimana cara untuk mencapai akhlak mulia itu nah itu salah satunya adalah beretika ketetapan MPR nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa disana sebenarnya juga diajarkan ya bagaimana kita ini bersikap berperilaku sebagai warga kampus kampus lebih ber buat ya berperan sebagai center of ethics Universitas Mewarman beberapa tokoh mengatakan bahwa kita ini ada pusat peradaban nah di dalam pusat peradaban itu salah satunya ada bagaimana kita mewujudkan center of ethics mudah-mudahan klinik etik itu menjadi bagian dari harapan embryo yang bisa mengedepankan ke suatu saat nanti menjadi center of ethics kalau ada masyarakat atau publik belajar tentang etik jadi Universitas Mewarman inilah di fakultas hukum inilah tempatnya ini mungkin bisa dilanjutkan slide-nya mungkin langsung agak cepat saja hukum etika ini sedikit menyampaikan hukum adalah lebih kepada kapalnya ilustrasi ini Prof. Jim Lee saya mengambil dari pelajaran dari Prof. Jim Lee mengatakan hukum itu adalah kapalnya etika adalah samuderanya jadi ketika kapal itu akan berlayar ketika ada samuderanya kalau enggak ada samudera itu kapal itu enggak akan berlayar ada aspek-aspek etika pelanggaran etika adalah kepatutan kewajaran ukurannya baru meter pelanggaran hukum itu didominasi kodifikasi ketentuan aturan hukum jadi belum tentu pelanggaran jadi pelanggaran hukum itu bisa dipastikan pelanggaran etik tapi kalau pelanggaran etik belum tentu itu melanggar hukum jadi bisa slide berikutnya mas ini tataan nilai yang saya sebut di awal silahkan lanjut mungkin agak singkat nah ini sebuah tawaran sih beberapa hal yang bisa dikembangkan di kampus sebagai center of etik barangkali disini ada Bapak untung dari perwakilan KY siapa tahu nanti direspon jadi pertama apa yang bisa dilakukan kegiatan pengembangan center of etik di kampus pertama mungkin ada riset tentang penelitian pengembangan dan literasi etik dan penyediaan bahan bacaan etik dan kemudian jurnal apakah suatu ketika kita mau bentuk sebuah jurnal etik di wilayah Kalimantan Timur atau apa yang yang banyak sekali pelajaran kearifan lokal yang di Kalimantan Timur kemudian dibuat dalam sebuah catatan-catatan kodifikasi mengenai kebenaran yang berkembang dalam masyarakat itu apa tapi belum masuk di dalam undang-undang kemudian yang kedua itu pendidikan etika profesi penyelenggaran pendidikan profesi hukum ya apakah nanti dikembangkan kerjasama dengan instansi-instansi profesi tertentu pusat studi profesi tertentu misalnya pusat studi profesi kejaksaan pusat studi profesi kepolisian dalam hal untuk mengkaji tentang etika profesi misalnya nah ini membuat sebuah modul tertentu kemudian untuk disampaikan dalam sebuah pembelajaran-pembelajaran pada saat profesi awal begitu kemudian pengembangan dan pembinaan peranata etik ya kalau perlu itu ada semacam pola-pola pembelajaran ada semacam sertifikasi etik semacam itu yang kemudian bisa dikeluarkan oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi tapi tentunya dengan ada pembegalan-pembegalan tertentu misalnya pengukuran credit point ya peranata etik nah itu juga ada reward and punishment terkait dengan standar etik yang dikeluarkan sehingga pihak yang berprofesi hukum itu memiliki sebuah semangat spirit untuk memang kepatuhan tidak hanya sebatas hukum tapi juga etika nah pendidikan klinis etis salah satu ya ini klinik etik hukum itu yang bisa harapannya di kedepan mungkin kesimpulan yang terakhir yang meminta waktunya sebentar nah ini kesimpulan yang coba kami sampaikan itu hukum bisa selalu berkembang dan kita ranah etik itu menjadi bagian dari yang memotorinya nilai tertinggi dari akademisi itu adalah independensi objektifitas dan beretika ini ini sebuah kesimpulan yang bisa saya sampaikan bagaimana kita menjaga independensi kita selalu berobjektif dan beretika di situ nah pendidikan etika profesi hukum itu menjadi mata kuliah penting ya dalam memberikan pembekalan bagi calon penegak hukum yang tidak hanya taat pada hukum namun juga taat terhadap etika masih banyak dipahami etika sama sama dengan hukum yang tertulis ya yang sebenarnya etika itu tentu memiliki sebuah standar yang kepatutan dan kewajaran itu sudah cukup yang ditentukan oleh majelis yang dipilih oleh komunitas untuk menilai suatu perbuatan dan perilaku kemudian mengenal norma agama tapi yang lebih kedepankan sebanyakan norma hukum jadi kita banyak ada norma agama norma kesopanan norma kesusilaan norma hukum akan tetapi ketiga norma ini belum begitu berjalan dengan maksimal semua berarah pada norma hukum sehingga hukum cukup luar biasa melakukan tugasnya jadi dia juga harus mengadili hal-hal yang beraspek pada etik dan kemudian juga hukum juga harus pada aspek hukum yang diatur dalam aturan yang tertulis idealisme nah ini yang terakhir ini yang perlu menjadi apa keprihatinan kita juga ya idealisme yang dibawa dari kampus itu kadang dihadapkan pada suatu perspektif yang menganggap bahwa akademisi dari teori dari kampus itu tidak implementatif sehingga kadang dunia praktisi seolah memiliki dunia sendiri dalam fenomena ini itu perlu ada evaluasi ya memiliki kepercayaan diri jadi perlu alumni atau lulusan itu perlu ada kepercayaan diri terhadap konsistensi dalam menegakkan etika dan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan itu jadi kadang orang dari akademis yang beridealisme dari kampus kemudian misalnya mau konsisten mau berantas mafia judicial corruption misalnya nah ini kadang juga akan berpikir juga ketika berhadapan dalam dunia praktisi nah bagaimana ini kita menciptakan sebuah komunitas itu sebenarnya harapannya juga kita harus menciptakan lebih banyak dan percayaan diri itu juga semakin harus ditingkatkan sehingga mungkin itu ya dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf sebarangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Doktor Nur Arifuddin SAMH CLE atas penyampaian materinya kita beri azan dulu sebentar Pak ya nanti kita lanjut lagi persilahkan Pak diminum makan makan terima kasih atas penyampaian terima kasih atas penyampaian suruh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Kalau PNKH akan teratasi apabila masyarakat seluruhnya mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Dengan adanya kesadaran hukum itulah makanya seperti kita tahu teori-teori hukum mengatakan akan tercipta ketertiban, tercipta keharmonisan, dan keadilan dalam masyarakat. Namun kita juga tidak bisa menampilkan bahwa kenyataan di dalam dunia sosial, untuk menumbuhkan kesadaran hukum itu perlu ada informasi yang sampai ke telinga masyarakat, bagaimana ia tahu ini benar atau salah kalau dia tidak tahu. Bahwa ini yang menjadi sorotan saya pada siang kali ini. Jika kita kaitkan pula dengan PNKH, ternyata problematika yang muncul adalah masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu PNKH, dan tindakan-tindakan apa saja yang digolongkan PNKH. Mereka menilai bahwa tindakan merekam di dalam ruang sidang, menunjukkan ekspresi kesal, ucapan-ucapan yang sedikit tidak sopan, itu sebagai hal yang manusiawi. Dan kita pun sebagai manusia melihat itu ya memang manusiawi. Namanya apalagi kalau keluarganya diputus bersalah dan mendapat pidana yang cukup berat. Tetapi kita harus pahami kembali bahwa tindakan-tindakan tersebut itu tetaplah melanggar undang-undang, walaupun manusiawi ada undang-undang yang mengatur bahwa tindakan tersebut digolong pelanggaran undang-undang yaitu merendahkan kehormatan hakim yang akhirnya berbuah pada pidana itu sendiri. Sehingga saya melihat bahwa yang perlu dilakukan, strategi pemecahan yang coba, saya dari tadi pikirkan apa yang harus dilakukan sebagai generasi muda, yaitu memasifkan penyebaran informasi mengenai PNKH ini. Dan saya lihat area yang efektif dan yang paling tepat itu adalah media sosial. Seperti yang kita tahu bahwa media sosial membuat itu berita seringkali tersebar dengan cepat. Baru satu menit kejadiannya, sudah tersebar di mana-mana. Dan kita tahu bahwa media sosial memiliki jumlah pengguna yang tinggi. Dan beritanya itu orang lebih senang baca ke media sosial sekarang daripada bukan di berita, nonton di berita, karena terasa lambat dan terasa kaku. Jadi dengan media sosial yang dibawa dengan hal-hal kreatif dan inovatif akan membuat berita itu sampai kepada pembacanya. Saya merasa bahwa media sosial ini merupakan pemanfaatan yang tepat. Kita ingat juga momentum kita di mana pandemi membuat masyarakat menghabiskan waktunya di rumah dan bermain di media sosial. Sehingga saran yang saya coba pikirkan dan saya coba muterapkan dalam kehidupan saya serta teman-teman PNKH adalah memanfaatkan media sosial. Nah ini dibuktikan dengan lahirnya tadi video layanan masyarakat, baru lahirnya opini yang kami posting di media masa dan flyer-flyer yang berusia informasi-informasi mengenai PNKH. Tidak berlambat waktu, saya terkait hal ini, lantas yang jadi pertanyaan dari saya, dan saya mohon izin Pak menitipkan pertanyaan kepada Bapak-Bapak yang hadir, bagaimana nih tanggapan serta saran dari Bapak-Bapak yang hadir yang bisa diberikan kepada kami, agar kami mahasiswa hukum dan akademisi terkait, tetap semangat nih, memaksifkan penyebaran ini melalui media sosial. Mindset apa yang harus kami tanamkan dalam diri kami, kata-kata atau semangat apa yang bisa Bapak tularkan sebagai mungkin dari kejaksaan, dari KY, dari kepolisian, dari pengacara dan sebagainya, apa yang Bapak-Bapak bisa bagikan untuk mendorong atau menjadi booster bagi kami itu tetap semangat. Karena kenyataannya Pak, sejujurnya aja, ini sependek pemahaman saya bahwa banyak masyarakat dan mahasiswa itu tidak suka baca-baca informasi seperti ini. Mereka lebih senang melihat hal-hal yang viral, membaca saja mereka malas, mereka itu lebih senang melihat berita-berita yang kontroversi dan berita-berita yang bisa dibunggui. Bagaimana saran dan semangat yang Bapak bisa bagikan kepada kami pada siang hari ini? Mungkin demikian Pak, mohon maaf kalau saya ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih moderator. Saya diharapkan untuk dapat memberikan tanggapannya kepada Bapak atau Ibu. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada perwakilan pengadilan atau usaha negara untuk bisa memberikan tanggapannya. Ya apakah ada dari pengadilan atau usaha negara? Oke, kita lanjut ke perwakilan dari pengadilan negeri. Saya persilahkan. Gak apa Pak ya, dikasih tanggapan kan perspektifnya kan banyak gitu kan Pak, gak harus dari Bapak kan. Oke, sepertinya juga tidak ada tanggapan. Kalau begitu yang ada di ruangan ini saja ya sepertinya. Dari dosen mungkin, saya persilahkan kepada Bu Irma. Bu Irma, silahkan memberikan tanggapannya Bu. Terima kasih banyak kepada moderator dan saya juga berterima kasih kepada Bapak-Bapak Narasumber yang berkelan hadir untuk memberikan sharing keilmuan. Di tempat ini, saya seraku mentor klinik etik dan advokasi mulai dari tahun 2017 sampai 2021. Ingin menyampaikan begini Pak, bahwa sebenarnya keberadaan klinik etik itu tidak lebih dari apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Nur Alifuddin yaitu sebagai central of etik. Jadi salah satu tujuannya ini adalah mahasiswa ini kita didik, kita bekali supaya mereka nanti ketika keluar menjadi seorang profesi hukum, dia sudah mempunyai bekal dan bisa menginternalisasikan nilai-nilai etika itu di dalam dirinya ketika dia menjadi seorang praktisi. Nah kita ketika berbicara tentang peran penegak hukum dalam mewujudkan peradilan yang bersih, ada hal yang saya ingin menyampaikan begini Pak Ketua, yang mulia Ketua PN. Kami pernah melakukan satu dalam bentuk observasi waktu itu ke salah satu pengadilan yang ada di Kalimantan Timur, mungkin ya mindset atau paradigma hakim itu terhadap fungsi kaya itu tidak seperti yang apa yang Bapak sampaikan tadi. Kalau saya melihat Bapak ini sudah progresif ya, tetapi masih ada sebagian di kalangan hakim juga itu ternyata terhadap kaya itu masih ada resistensi Pak. Kami mencoba mendampingi mahasiswa untuk melakukan advokasi kampanye kepada beberapa pengadilan mengantarkan mahasiswa untuk mensosialisasikan tentang bagaimana sih ketika kita masyarakat berada dalam lingkup pengadilan itu ada resistensi dari pihak pengadilan itu sendiri dan kemudian mencoba untuk mengatakan bahwa kaya itu ngapain advokasi hakim? Waktu itu ya, jadi waktu itu mahasiswa menyampaikan hal ini ke kami dan kami mencoba untuk melakukan pendampingan waktu itu karena ada ketakutan juga mahasiswa waktu itu Pak. Jadi akhirnya saya dengan teman-teman harus turun ke lapangan dan mencoba untuk mengkoordinasikan dengan baik karena mindset itu masih ada sebenarnya. Akhirnya itu tadi setelah kami menjelaskan bahwa kaya itu kan tidak hanya mencari kesalahan hakim, bukan mencari celah, bukan mencari kekurangan hakim, bukan. Tapi kaya itu adalah itu tadi seperti yang disampaikan bahwa mengadvokasi itu kan melakukan pendampingan ketika seseorang atau kelompok orang yang akan mengganggu proses peradilan, seperti itu sebenarnya. Jadi akhirnya dengan adanya komunikasi seperti itu akhirnya kami diterima untuk masuk ke pengadilan. Membentuk peradilan yang bersih itu sebenarnya, sebenarnya juga harus ada dari hakim itu sendiri. Karena hakim tadi yang disampaikan oleh ketua PN bahwa dia adalah figure, central figure yang dimana semua pasti mata memandang ke hakim. Apalagi kalau misalnya kasus-kasus viral dan itu akan menjadi live streaming, pasti semua mata memandang ke hakim. Gerak hakim, postur hakim itu sedikit saja akan bisa membentuk opini oleh publik. Dan ketika itu ditapsirkan oleh masyarakat terbentuk opini, maka itu akan bisa terjadi PMKH. Yang kita tahu bahwa PMKH di dunia maya itu lebih ngeri. Tadi ditampilkan oleh mahasiswa kami bagaimana postingan-postingan, komentar-komentar miring, ya masyarakat menjadi menghakimi hakim itu dan itu tadi. Jadi sebenarnya saya sepangkat tadi bahwa hakim itu harus menjadi central figure dan mampu menginternalisasikan. Kode etik itu kan sudah jelas, tapi dalam praktek memang hakim itu sebagai central figure itu bagaimana mampu untuk menginternalisasikan semua nilai-nilai kode etik di dalam menjalankan tugas dan profesinya. Seperti itu Pak. Mungkin dari saya tanggapannya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Irma. Selanjutnya saya persilahkan kepada perwakilan sekolah tinggi ilmu hukum Awanglong yang ada di ruang Zoom untuk bisa memberikan tanggapan atau pertanyaannya. Bagaimana sekolah tinggi ilmu hukum? Silahkan, oke baik belum ada ya dari sekolah tinggi ilmu hukum, silahkan yang raise hand dulu, sebutkan nama dan instansi. Oke, baik nama saya Indiriko dan saya dari fakultas hukum Universitas Umarman. Saya punya pertanyaan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Contohnya gini Pak, contohnya ada ketidakpuasan dari persidangan pertama. Di mana si yang pertama? Namanya siapa instansinya? Tadi kurang jelas. Terbukti bersih. Namanya dulu disebutkan sama instansinya dari mana? Baru jelaskan pertanyaannya secara konkret ya pertanyaannya. Silahkan. Jadi, bukannya saya sejelaskan itu. Kurang jelas tadi suaranya mas, jadi bisa diulang lagi gitu ya. Oh, yaudah lah. Saya Indiriko, Indiriko Tambunan. Saya dari fakultas hukum Universitas Umarman. Ini saya punya pertanyaan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Saya langsung ke pertanyaan aja ya. Jadi pertanyaan saya gini, apakah hakim tersebut harus bertanggung jawab atas memberikan keputusan yang dianggap sebagai keliruhan di sidang bidang? Karena ini saya menganggap bahwa keputusan yang keliru atau yang tidak berdasarkan kedudukan hukum atau data bukti tersebut itu kayak melanggar PMKH secara diri sendiri gitu oleh hakim gitu. Baik, silakan kepada Saudara Riko diperjelas lagi pertanyaannya yang tadi disampaikan. Pertanyaan saya gini, di sidang pertama kan, contohnya gini, di sidang pertama ada yang tergugah terbukti bersalah, tapi yang tergugah tersebut itu merasa bahwa ada ketidakadilan. Jadi, apa kasus ini diajukan ke sidang bidang? Ya, atau di sidang tertinggi. Nah, dan terbukti bahwa di sidang pertama tersebut, di sidang tersebut, ada keputusan yang keliruhan atau keputusan yang tidak sesuai dengan kedudukan hukum tersebut yang dilakukan oleh hakim di sidang pertama. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah hakim di sidang pertama tersebut bertanggung jawab atas keputusan yang tidak berdasar pada kedudukan hukum? Oke, baik. Itu ya pertanyaan dari Saudara Riko. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Ketua PN Samarinda untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih Mas Hendriko ya. Saya orang Jawa jadi biasa panggil Mas atau Mbak gitu ya. Tadi dari beberapa yang menanggapi, yang dari Surya dan Mbak Nur itu lebih kepada tanggapan. Kemudian dari Dena ada pertanyaan juga, nanti mohon saran hakim, nanti saya sampaikan. Dari Ibu Irma juga terima kasih untuk tanggapannya yang sangat-sangat baik. Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari Saudara Hendriko. Kalau tidak salah penerimaan saya adalah, kalau hakim itu disebutlah PN Samarinda, diputus nih ya. Kalau pidana ya berarti terdakwa ya, bukan tergugat ya. Kalau pidana terdakwa dinyatakan salah. Kemudian banding kasasi, eh di putusan terakhir terdakwa dibebaskan. Mungkin begitu yang dimaksud ya. Berarti hakimnya salah dong. Hakimnya salah dalam memutus dong. Boleh enggak hakimnya dihukum atau dia harus mempertanggung jawaban. Jadi dalam asas yang berlaku di seluruh dunia, hakim itu diberikan kewenangan yang penuh untuk memberikan suatu putusan. Sehingga dia tidak boleh diminta pertanggung jawaban terhadap putusan yang dibuatnya. Karena apa? Sudah ada patokan-patokan koridor baik hukum acara maupun hukum material yang dipakai di dalam pertimbangan hakim tersebut untuk memutus suatu perkara. Tetapi upaya hukum itu diberikan kepada masyarakat para pencari keadaan. Supaya apa? Supaya hukum itu tidak dientukan oleh satu orang saja atau satu majelis saja. Jadi putusan di PN itu boleh dinilai ulang di PT, boleh dinilai ulang lagi di kasasi. Walaupun demikian, hakim juga enggak boleh suka-suka. Sudah banyak ya. Putusannya tidak berubah. Artinya putusan yang dianggap salah sekalipun itu tetap berlaku. nanti ada upaya hukum PK, upaya hukum luar biasa, kalau memang terbukti adalah hakim salah di dalam menerakuan hukumnya, nanti ada prosedur PK. Tapi dalam perkembangan sekarang Bapak-Ibu, walaupun hakim itu tidak boleh dihukum karena putusannya, yang kemudian dianggap salah, dalam hal ini sudah ada kesepakatan antara KY dan Bawas. Bahwa apabila itu menyangkut materi dari putusan itu, maka Bawaslah yang kemudian memeriksa, nanti akan dilihat, diperiksa, apakah benar hakim itu tidak melaksanakan tata cara persidangan. Apakah dia melanggar hukum acara, tidak? Kalau ternyata melanggar hukum acara, sudah banyak yang dijatuhi sanksi. Misalnya, harusnya sidang terbuka, dia nyatakan tertutup. Atau sebaliknya, harusnya tertutup yang memang untuk melindungi harga dan martabat dari terdakwa, misalnya anak atau perkara kesusulan, eh lupa ditutup, dan orang boleh lihat. Nah, nanti akan ada sanksi, dan itu sudah banyak. Setiap tiga bulan sekali diumumkan oleh Bawas, dengan inisial, dengan PN-nya juga inisial, itu ada sanksi, dan saksinya apa? Selalu setiap tiga bulan sekali ada pengumuman itu. Kadang-kadang hanya satu dua, kadang bisa lebih dari itu. Artinya, kembali kepada pertanyaan, hukumnya sendiri, putusannya sih tetap berlaku. Sejak awal-awal kuliah, di pengantar-pengantar sudah disampaikan seperti itu. Tetapi, hakim nanti akan dikenai sanksi, kalau ada kesalahan, bukan kemudian mempertanggungjawabkan legal reasoning-nya, tetapi tata cara di dalam dia melaksanakan persediaan itu, adakah kesalahan atau tidak. Nah, sekaligus izin, saya langsung memberikan saran kepada Mas Dera tadi ya, yang terakhir ya. Ginaro Pak, Ginaro. Ginaro ya. Apa saran-saran untuk mahasiswa? Saya sangat-sangat senang nih, kalau saya diminta saran. Kenapa? Khususnya fakultas hukum. Saya masuk fakultas hukum tahun 89. Waktu itu di Semarang, lulusan fakultas hukum sudah paling banyak dibandingkan fakultas yang lain. Ada rata-rata Universitas Swasta pasti punya fakultas hukum. Waktu itu, kalau undip sekali wisuda paling 150 orang, tapi di swasta itu sampai 600, sampai harus sewa stadion untuk wisuda. Nah, saran yang ingin saya sampaikan bukan karena sekarang saya sudah bisa jadi hakim, tidak, tapi karena saya mengalami sendiri. Yang pertama, jangan jadi mahasiswa fakultas hukum yang biasa-biasa saja. Jadilah mahasiswa fakultas hukum yang sungguh-sungguh sejak awal itu sudah menetapkan saya nanti mau jadi apa. Harus fokus mengarah kepada satu jalur itu. Sambil tetap berserah kepada Tuhan, kalau memang apa yang saya inginkan ini jalan-Mu ya Tuhan, ya berilah kelancaran di dalam kami mencapai karir nanti. Tetapi kalau tidak, tunjukkanlah di setiap tahap dan ajari hati kami untuk bisa menerima apa yang jadi rencana Tuhan untuk hidupku. Jadi, walaupun fakultas hukum itu lulusannya banyak, percayalah bahwa kalau saudara luar biasa berbeda dengan yang lain, saudara akan tetap mendapatkan tempat di masyarakat nanti untuk karir yang bagus dan luar biasa. Ini saran dari saya, karena anak saya pun juga fakultas hukum, sekarang S2 diundib dan masih dalam proses untuk mengikuti CPNS juga. Saya tidak paksa anak saya harus ke CPNS, tidak apapun, mau buka warung kopi pun boleh, saya sampai katakan begitu, yang penting kamu sungguh-sungguh. Yang kedua, nah ini yang penting, tadi disebut juga oleh mahasiswa, bahwa sosmed ini sekarang luar biasa pengaruhnya. Saya hanya berharap begini, kalau mahasiswa hukum atau lulusan hukum membaca berita hukum, tolong cara menyikapinya berbeda dengan orang yang tidak pernah belajar hukum. Jangan dari judulnya saja sudah langsung ikut-ikutan memberikan komentar dan lain sebagainya. Ada pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang lain, mohon itu, kalau merupakan satu kesalahan, jangan. Sebelum membaca, sebelum mengerti, sudah memberikan reaksi. Lihatlah dulu, baca dan cari berita yang seimbang. Cari berita yang seimbang barulah kemudian mungkin mau memberikan masukan dan lain sebagainya. Mungkin dari saya seperti itu bisa narasumber yang lain bisa menambahkan, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Darius. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Untung untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, terima kasih setangkapannya semua dari Mas Genero, Bu Irma, sama dari Hendrico. Hendrico itu tidak terkait langsung dengan saya, Pak. Tapi saya mau menangkapi Mas Genero ini dengan Bu Irma sedikit tentang etika pejabat negara, Pak. Itu memang klinik etik lahir juga pun dasarnya dari situ, Pak. Kita berkomunikasi, Bu. Sering diskusi dengan Pak Jimny waktu itu, waktu ketua DKPP, terus akhirnya dengan prop siapa ya? Orang UNS itu, Pak. Makanya deklarasi pembentukan klinik etik tahun 2015 itu dilakukan di UNS, Pak. Dihadir Pak Jimny sama Bukan. Eh, Adi apa siapa? Pokok orang UNS yang mempropori, Pak, yang menginisiasi menginisiasi yuk, 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 yuk. Kayak bikin klinik etik itu UNS, Pak. Maka pelaksanannya di UNS dihadiri Pak Jimny, terus beberapa dekan perwakilan itu deklarasi, Pak. Jadi memang dasarnya di situ kita pengen jadi cikal bakal center of etik, jadi cikal bakal penyelenggaraan negara yang beretika sesuai tahap MPR nomor sekian tadi itu. Kita pengen gitu. Terus dilakukan, terus continue Pak pada saat itu terus-terus-terus-terus sampai akhirnya kita menenggarakan seminar nasional dengan dengan DKPP, dengan ketua MPR waktu itu Pak siapa ya? PAN itu. PAN siapa ya? Isan? Ketua umum PAN siapa dulu sekarang? Bukan, bukan yang ketua MPR kemarin itu. Terus-terusan itu Pak, kayaknya ketua MPR itu semangat benar Pak, mau mengoptimalkan, mengimplementasikan peta PMPR tentang etika bernegara. Gue tiga kali di KY, di MPR, di KPP buat itu. Nah, terus sampai akhirnya jadi program klinik etik. Terus-terus-terus-terus-terus-terus 2019 terakhir sampai ikut Mula Warman 2017 sekarang gabung saya itu ikut melahirkan pasal itu setahun terus pindah enggak, enggak, enggak harus klinik etik lagi. Terus ada pernah ada jambore klinik etik pilih, ada piara bergirinya Pak, nanti mudah-mudahan kita tahun ke-8 ada biayanya, ada budgetnya kita mulai lagi jambore klinik etik ada lomba mood court, lomba debat, lomba eksaminasi putusan, lomba kajian, segala macam di jambore itu. Nah, sekarang piara bergirinya itu ada di Universitas Dallas Pak. Nah, waktu itu terus lanjut 2019 saat terus 2020 COVID anggarannya dialihkan semua Pak, jadi enggak ada kegiatan untuk klinik etik, semua dialihkan dalam rangka pencegahan COVID, penyebaran COVID 2019 kita berpikir lagi ini harus tetap jalan karena komunikasi dengan Bapak Penas terus jalan, dikasih terus sama Bapak Penas untuk terus jalan programnya tahun ini kita jalan bagaimana berpikir-pikir-pikir COVID masih tetap jalan nih, makanya terus kita jalan dengan modul yang berbeda gitu, dari tahun-tahun lalu dengan memanfaatkan aplikasi Zoom dengan situasi-situasi sekarang. Nah, salah satu isi modulnya itu adalah kampanye melalui media masa, ya kan Pak. Nah, mudah-mudahan tahun depan nih saya berencana nih tahun depan ini kita ada ada tambahan sedikit dalam program klinik etik mudah-mudahan enggak segini Pak kita mau tingkatkan dua kali lipat mudah-mudahan Pak hitungan saya sih kalau pesertanya enggak tambah cuma enam berarti bisa bisa di atas dua kali dari ini yang sekarang terus juga ya untuk dorongan untuk mahasiswa untuk terus dapat setelah mengikuti program peningetik itu terus kalau saran saya istikomah aja istikomah sama yang didapat terus yakin bahwa berbuat baik itu pasti akan membuatkan hasil yang baik mengapa KY melakukan advokasi karena salah satunya adalah tugas KY menurut undang-undang dasar itu seleksi hakim agung dan menjaga dan menenggakan kehormatan hakim nah advokasi ini dalam rangka menjaga itu kita tidak hanya represif tapi juga preventif juga saya pikir itu tanggapan saya demikian terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh terima kasih Bapak Untung atas tanggapan selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Narasumber yang ingin memberikan tanggapan lagi terkait dengan yang tadi ditanyakan oleh Saudara Riko dan Saudara Genaro kepada Bapak Rian mungkin saya persilahkan Pak iya Pak Assalamualaikum mungkin sedikit tanggapan kalau tadi yang masalah pertanyaan dari Endriko Tambunan ya Saudara Endriko Tambunan saya rasa jawabannya sudah cukup sistematis dan lengkap seperti yang disampaikan Kota Pengadilan Negeri mungkin saya hanya menanggapi tadi dari Genaro ya Mbak Moderator ya Genaro semangat apa yang bisa di sharing untuk perubahan meningkatkan kode etik atau perilaku etika di dalam terciptanya peradilan yang bersih saya pikir kata-kata yang bisa mewakili adalah pintar bijak dan memfilter jadi ketika kita semakin tinggi punya ilmu pengetahuan disitu juga kita menggunakan ilmu pengetahuan yang kita miliki itu untuk pintar-pintar memfilterisasi informasi yang kita dapatkan jadi semangat apa yang harus di share mulailah dari skup paling kecil yaitu diri sendiri karena di pekerjaan kami pun aparat penegak hukum itu tidak akan lepas dari opini pendapat tanggapan atau dari pihak-pihak lain tapi yang kita bisa lakukan hanya bekerja secara profesional saja menjalankan tupoksi yang kita sudah diembankan kepada kita dengan baik maka dengan sendirinya ketika kita sudah bisa memulai dari diri sendiri ya semoga berdoanya ketika itu dilakukan secara kontinu atau terus-menerus maka hal itu bisa membawa perubahan dalam skup yang lebih besar oke seperti itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada Bapak Rian atas tanggapan ya selanjutnya saya persilahkan kepada ex-mentor klinik etik dan advokasi untuk memberikan tanggapannya kepada Bapak Insan saya persilahkan langsung saja Pak ke atas mohon izin lepas masker habis naik tangga ke atas baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber juga kepada seluruh pimpinan jajaran Pakultas Hukum Unmul oh ya di depan sini aja ya oh ya oh ya canggung gugup gitu biasa ada sana ya oh di depan ya oh ya terima kasih berapa tahun ini saya tidak di kampus Bapak Ibu sekalian karena ada beberapa kegiatan di luar kota karena melanjutkan studi di Universitas 11 Maret dan memang kebetulan saya dulunya di beberapa tahun yang lalu menjadi salah satu mentor dalam kegiatan klinik etik dan hukum Pakultas Hukum Unmul dan memang tidak sembarang pengguruan tinggi Pak di seluruh Nusantara untuk menjadi pihak yang dipercaya untuk kegiatan seperti ini dan ini merupakan yang keberapa kali 4 kali ya dimulai tahun kalau tidak salah tahun 2017 2017 itu kan dan ini merupakan salah satu kegiatan agenda tahunan dari Komisi Judisial yang dimana kita menjalin kerjasama dengan Komisi Judisial beserta dengan seluruh elemen-elemen pengguruan tinggi termasuk juga para penegak hukum khususnya di pengadilan negeri yang kita mencoba untuk bisa memberikan edukasi bukan monitoring jadi kegiatan yang kita lakukan ini sebenarnya di awal kerjasama dengan teman-teman kaya ini merupakan edukasi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa menjadi salah satu pihak yang kita libatkan dalam hal itu dan memang jarang dengan tema yang ada peran penegak hukum dalam wujudkan peradilan yang bersih profesional dan bebas dari perubatan merendahkan kerumatan atau content of court ini merupakan salah satu cara kita bagaimana caranya membersihkan anasir-anasir yang negatif terkait tentang masalah yang berhubungan dengan lembaga yudikatif dan apa yang kita lakukan hari ini di tahun ini sebenarnya merupakan salah satu cara untuk mencegah content of court dari yang dibantu oleh berbagai macam dini atau dari pihak yang lain dan sebenarnya saya tidak sepakat untuk dibilang ex-mentor ya kesannya bagaimana begitu lebih lebih enaknya apa ibaratnya itu pembina lah di kala itu gitu kan di kala itu jadi saya ucapkan terima kasih juga untuk pakotas hukum dan komisi judisial yang di apa di di wakil oleh teman-teman penghubung dan pimpinan dari komisi judisial RI saya ucapkan terima kasih Pak Mukti Pak Mukti karena Pak Untung ya Pak Di Wakil Mohon maaf saya datang terlambat dari biasa Zoom jadi apa dari kegiatan semacam ini Pak Untung kami merasa mendapat kehormatan yang kesekian kalinya dan seperti yang disampaikan oleh salah satu perwakilan dari kejaksaan bahwa sebenarnya kasus-kasus terkait tentang masalah yang nanti bersentuhan dengan pengalian negeri itu cukup banyak di Samarinda sehingga menguras energi bagi para penegak hukum baik itu dari pengadilan negeri maupun dari kejaksaan yang sekiranya itu memang ini menjadi salah satu kota besar yang memang konflik permasalahan yang ada di masyarakat itu justru akan membuat teman-teman dari masyarakat itu sendiri atau dari teman-teman pengadilan maupun kejaksaan itu terkadang terbawa terpancing emosi terkait masalah-masalah yang sekiranya itu merupakan kodim of court itu sendiri jadi kodim of court itu tidak hanya pada pada masyarakat juga kadang-kadang penegak hukum juga kadang seperti itu yang harus kita lakukan dan edukasi yang dilakukan pada hari ini mudah-mudahan terus berlanjut nah saya berpikir mungkin dari Pak Untum dari peluat dan KAI Pusat mungkin bisa memberikan arahan sedikit bagaimana nanti tahun ke depannya selain daripada pengalian negeri yang yang kami apa kami kunjungi ke depannya itu kita juga sasarannya itu untuk konten of court ini kan tidak hanya pada pada lingkupnya yudikatif dari teman-teman penegak hukum dari bagian jaksa atau pengacarannya negara lah itu juga perlu kita ajak kerjasama untuk mereka apa hebaratnya itu bersama-sama bahu-membahu bahkan juga di pihak kolpolisian juga untuk nanti ke depannya program-program ini tidak hanya terpacu pada pengadilan negeri saja atau pengadilan karena 4 tahun ini kita sasarannya ke pengadilan saja kan ya nah sedangkan ke pengadilan ini kan penegak hukum yang sekiranya itu menjaga menjaga kehormatan dan keuruhan martabat hakim ini tidak hanya dipegang di pengadilan negeri ada pihak-pihak lain yang menunjang seperti dari kejaksaan itu sendiri kemudian dari pihak koalisen sendiri bahkan juga Satpol PP pun juga mungkin merupakan bagian pihak-pihak yang sekiranya itu kita perlu menjalin satu kerjasama Bapak Ibu sekalian perlu kita menjalin kerjasama itu tidak hanya pengadilan tapi dari penegak-penegak lainnya karena penegak-penegak lainnya inilah yang terkadang membawa kasus ke pengadilan negeri ini yang itu sekiranya itu mereka itu yang mencetuskan tanda petik mencetuskan hakim itu harus berbuat apa sehingga kalau sudah buntu perusahaan-perusahaan kasus-kasus pidana tersebut justru akan membawa apa justru akan membuat apa ibaratnya itu pengadilan negeri itu terganggu dengan komponen-komponen yang ada di sekitarnya itu nah saya pikir itu yang yang menjadi pemikiran saya ke depannya dan menjadi pemikiran teman-teman KY pusat dan apa menjadi apa ibaratnya itu kami dari fakultas hukum menjadi giat lagi nanti ke depannya untuk itu jadi fakultas hukum ini siapa saja Pak untuk menerima kegiatan yang akan datang di tahun 2022 tidak masalah untuk hal itu karena kami sudah memiliki pengalaman dan ya profesional lah untuk di bidang hal yang kita lakukan pada hari ini saya pikir itu saja Pak Untung mohon maaf apabila dalam pemberian materi dan ada beberapa hal-hal yang membuat saya gagu untuk untuk menyampaikan pada hari ini dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ihsan atas tanggapannya baik selanjutnya nanti sekalian Pak ya tanggapannya saya mau persilahkan dulu kepada Pak Ilham untuk bisa memberikan tanggapannya terlebih dahulu Pak Pak Dania mohon apa silahkan Pak terima kasih ya Mbak Moderator Pak Nur jadi yang terhormat narasumber pimpinan KY yang diberikan oleh Kepala Biro Peningkatan Kapasitas Sakim Pak Pak Untung Pak Ketua PN sudah pernah kita bersuah Pak Nur sudah akrab sekali dengan Pak Nur Pak Rian sering ketemu di pengadilan kalau kasus-kasus pidana Pak pengacara sering kita ketemu juga dengan teman-teman pengacara dari Pradi dari Pradin dari KAI jadi kami pada prinsipnya KY Kaltim bersama Pak Dimas Surongo dan juga teman dua kami Pak Abdul Gofor dan Ibu Halima yang ada izin karena urusan penting sangat mau apresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum kerjasama langsung dengan KY RI Pusat dimana selama ini memang quantum of court ini menjadi concern kita semua karena selama ini banyak masyarakat yang kurang paham terkait dengan peningkatan kapasitas hakim yang dimana tadi sudah disempan oleh Ketua PN ketika hakim itu direndahkan mertabatnya lembaga peredal itu akan berdampak berimpak kepada masyarakat itu sendiri jadi ketika kita tidak sama-sama memperkuat seringkali juga penghinaan yang terjadi di pengadilan itu ya dilakukan oleh dalam tanda petik oknum-oknum daripada pilar-pilar hukum itu sendiri misalnya masyarakat yang ingin menggoda aparat peredal hukum memang ini agak repot memang ketika jadi harus yang kita sama-sama menjaga keyubawaan daripada lembaga peredalan yang disitu adalah ada hakim ada jaksa ada pengacara dan kami dari KAYE KALTIM sudah sudah ingin apa ya membangun sinergitas itu Pak jadi supaya dengan melibatkan teman-teman dari akademisi perguruan tinggi jadi kami sendiri menyadari bahwa KAYE itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan daripada masyarakat daripada perguruan tinggi agademisi daripada pihak-pihak terkait juga apalagi masyarakat Indonesia ini kan pada umumnya ya hukum ini kan seringkali tidak seperti contoh tadi ketika demo ditanya sudah baca gak putusannya bingung juga gak pernah baca putusannya demo tentang KPK sudah baca gak undang-undang KPK bingung juga kayak-kaya gitu kan jadi ini yang menjadi menjadi tantangan kita ya jadi lembaga-lembaga negara aparat-penanggah hukum menjadi tantangan kita bersama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tadi sudah disampaikan oleh Pak Pak dosen tadi sebagai Bapak Bina ya mentor ya menjadi tantangan kita bersama ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini akan sering kita lakukan dan mungkin akan mungkin sudah ada pembicaraan dengan Pak Ketua PN dengan Pak Wakil Dekan dimana mungkin ada kegiatan-kegiatan yang akan tujuan langsung mahasiswa ke pengadilan untuk belajar kalau kita di KY kita sudah ada program magang yang sudah kita jalankan dengan segala upaya yang ada kita maksimalkan semua yang ada kita libatkan di dalam rantor mereka terlibat dalam pembuatan-pembuatan kegiatan mereka terlibat dalam kunjungan-kunjungan pemantauan kita jadi KY daerah itu ada tugas untuk memantau juga persidangan yang diberikan tugas langsung oleh KY pusat itu sering kita libatkan menerima laporan masyarakat dan kegiatan-kegiatan sosialisasi kita sudah sering libatkan teman-teman mahasiswa mungkin saran dari kepada teman-teman mahasiswa sekarang kan media sosial ini kan begitu gencar ya kita pegang handphone ini ini barang barang sangat berguna tapi sangat bisa negatifnya berbahaya juga jadi apalagi sekarang media sosial ini kita sementara tidur aja bisa melihat dunia kan jadi jangan sampai apalagi teman-teman yang hukum ini kan sudah banyak orang yang terjerat dengan kasus undang-undang ITE dan ketika sampai di pengadilan mau bikin apa lagi ya mohon maaf jadi hati-hati aja dengan media sosial mending teman-teman yang lagi berkecimpung di dunia serjian hukum lebih memperdalam tentang ilmu-ilmu pengetahuan lebih memperdalam tentang teknologi daripada sibuk untuk mencari-cari informasi-informasi yang belum tentu itu kebenarannya ada kebenarannya mungkin itu dari saya mungkin ada tambahan daripada mas dipersilakan kalau cukup jadi saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih atas tanggapannya oke selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Untung untuk memberikan tanggapannya terima kasih baik terima kasih moderator tadi Pak siapa Pak Insan ya 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 terima kasih Pak ya kita ke depan selama ini yang kita komunikasikan dengan Pak Pak Gildekan semalam kita ngobrol-ngobrol kerjasama lagi Pak terkait terkait apa TAP MPR tentang kode etika bernegara ada Mas Bunga itu ikut hadir disitu terus Pak kita tolong ini Pak nanti saya bantu benar gitu kan itu kerjasama kita saya banyak ngasih orderan terus di 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 klinik etik pun Pak tadi Pak Adekan sebelum surat datang saya sudah sampaikan saya bersedia pasti Pak kita akan bantu lagi kita 2022 itu akan harus lebih baik lagi daripada sekarang kemarin saya ke Padang Pak ke klinik etik juga terus ke ke unsri ke monitoring ini juga sekarang yang kemarin semua sama Pak mau ada peningkatan cuma ada pesan dari unsri untung peguruan tinggi itu yang penting akreditasi kalau kegiatan-kegiatan begini ya kita dikasih apa tulisan apa terima kasih berpartisipasi jadi juara ini insya Allah Pak saya jadi mudah-mudahan nanti yang kita programkan di modul di modul saya tuh bermaksud Pak punya rencana dengan teman-teman tahun depan itu semua ada yang di modul itu ada tiga kalau gak salah ya Pak ya kampanye meladu media masa terus kajian terus webinar yang sekarang yang paling mungkin dilombakan itu ya kampanye media masa itu nanti dari enam program tinggi ini kita kita kumpulkan kita minta bahannya mungkin kita akan bentuk tim penilai yang dependen dari dari pakar terus adakan kajian itu kita nanti minta juga tim penilai kita mungkin pada saatnya nanti kalau Tuhan mengizinkan kita undang ke Jakarta kita nominasi siapa yang di juara kan lebih lebih baik buat perguruan tinggi juga akreditasinya mungkin bisa ditambah terus gitu nah kegiatan lain yang belum kita informasikan ke teman-teman perguruan tinggi adalah di tempat saya itu Pak biasanya dengan memang benar tidak dengan hakim aja semata kita itu berkerjasama dengan aparat penegak hukum dan PMD namanya kegiatannya sinergitas Komisi Desial dengan APH dan PMD itu kemarin memang kurang Pak pergiatannya Pak karena COVID dulu-dulu memang banyak insya Allah tahun depan kita mulai lagi dan kita ambil lokasi di Jaltim di Kaltim Pak itu pesertanya aparat penegak hukum Pak semua advokat polisi jaksa KPTT terus jadi itu program sudah ada Pak ke depan mungkin kita tingkatkan lagi terus Mas Iksan ada yang mau ditambahkan sebentar 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 silakan sebentar masih Pak silakan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin moderator Bapak-bapak narasumber dari pengadilan kejaksaan dan advokat yang saya mau tambahkan sebenarnya ada beberapa poin tadi pertama sebenarnya juga ini menambahkan yang disampaikan Pak ketua yang tadi yang disampaikan sama Bu Irma memang betul Bu belum semua Hakim untuk kemudian mengetahui bahwa Kaya itu punya pekerjaan dari unsur menjaganya itu sering juga kita dapatkan dari program pelatihan saya salah satu orang yang menjadi unit pelatihan itu setiap ada pelatihan pasti Hakim juga menyampaikan itu yang mereka suarakan pasti ada dua sejahteraan dan advokasi nah itu salah satu pelatihan itu salah satu media kami untuk kemudian mensosialisasikan bahwa Kaya itu bukan hanya represifnya bukan hanya penegakannya saja tapi pencegahannya juga seperti itu dan kami sangat berterima kasih kalau Bapak KPN tadi sudah punya pemikiran seperti itu dan benar bahwa kami selalu punya komunikasi yang baik dengan Bapak-Bapak Ibu Hakim Progresif itu pasti kita selalu jaga hubungan yang baik itu yang kedua dari Enrico tadi teman-teman kader klinik etik dan teman-teman mahasiswa juga bahwa sebenarnya teman-teman juga harus selalu berhati-hati menyampaikan opini karena kayak Enrico tadi dengan menyampaikan putusan yang keliru itu sebenarnya juga hal yang keliru sebenarnya jadi tetap hati-hati untuk menyampaikan opini kalau menyampaikan putusan dugaan keliru karena tadi disampaikan teman-teman rekan saya Mas Bunga bahwa ketika teman-teman menyatakan putusan A, B dan C ini keliru apakah teman-teman sudah membaca terlebih dahulu putusan tersebut jadi tetap berhati-hati dan kalau ada memang ternyata dugaan bisa disampaikan ke bawah atau ke KY bisa juga melalui upaya hukum karena justru hal-hal itu yang bisa memicu sebenarnya karena tadi kalau teman-teman tadi ada genaro ya bagaimana cara kami kemudian mengajak teman-teman lain atau masyarakat membuster bahwa ada kegiatan yang kaya seperti PMKH dan sebagainya tapi kalau itu terus kemudian ditutupi dengan ketika ada konten di media sosial bahwa hakim ini bla 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 hakim ini kemudian teman-teman ikut menyampaikan mendapat kesalahan itu malah menjadi yang lebih viral dibanding apa yang teman-teman sampaikan karena menyampaikan konten di media sosial itu bukan sesuatu yang mudah memang kita harus melihat dulu bahwa konten yang banyak viral itu seperti apa apakah nah kemudian teman-teman menyasar kira-kira konten dengan konten hukum itu apakah kemudian mudah viral kalau mudah bentuknya seperti apa dan sebagainya kenapa itu memang enggak tapi bukan berarti ketidak mudahan itu menjadi penghalang atau kemudian membatasi teman-teman untuk berkreativitas tetap membuat kreativitas tetap membuat inovasi karena video tadi itu sebenarnya itu sudah sangat bagus bahkan sudah ada contohnya terus saja melakukan jangan pernah berhenti karena tadi terakhir ada pernyataan teman-teman sendiri dari kalau tidak salah mengutip alibin o'abita'olib ketika banyak kesalahan tidak ada orang baik yang kemudian menyuarakan kesalahan bahwa itu bisa bilang sebuah kematian bagi kita tapi meskipun kita sendiri tapi menyatakan menyampaikan sebuah kebenaran itu menjadi hal yang penting jadi itu salah satu booster sebenarnya buat teman-teman terakhir dari Pak Insan benar tadi Pak untung sebenarnya sudah menyampaikan kita sebenarnya sudah menyasar itu Pak Insan dengan kegiatan sinergitas karena kita menyadari bahwa maaf kepolisian kejaksaan maupun advokat sebenarnya bisa mencegah dan bisa menjadi salah satu unsur yang terduga melakukan upaya PMKH nah di sinergitas itulah yang kemudian disampaikan bagaimana apa itu PMKH dan sebagainya bagaimana mencegah jangan sampai justru unsur-unsur itu yang melakukan kalau bisa sama-sama kemudian memasifkan mensosialisasikan bahwa kita sama-sama harus kemudian menghormati pengadilan dan sama-sama juga hakim untuk kemudian bagaimana ketika semua sudah menghormati hakim pun juga kami berharap untuk kemudian berupaya menegakkan KF-EPH-nya sendiri ketika bertugas ketika sudah jual jalan beriringan semoga harapannya ya tadi peradilan bersih kemudian bisa terjadi dan tidak ada lagi bahkan tidak ada lagi namanya perbuatan PMKH itu dari kami terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh baik terima kasih atas tanggapannya Pak oke selanjutnya terakhir saya tanyakan baik di ruangan ini atau pendurang Zoom jika ada yang masih ingin menanggap atau ada hal yang ingin ditanyakan saya persilahkan oh ya silahkan Pak silahkan Bapak Ibu yang kita bicarakan tadi secara keseluruhan terus terang saja itu baru sampai kepada tahap himbauan kalau ada pelanggaran KY hanya bisa menghimbau karena peraturan KY peraturan Mahkam Agung itu tidak bisa memasukkan sanksi di situ kita tahu orang Indonesia itu kita termasuk saya juga baru ada efek jerak kalau ada sanksi contohnya undang-undang ITE baru bisa mulai bisa mengeram netizen-netizen Indonesia dalam memberikan komentar menayangkan suatu konten ketika sudah ada undang-undang ITE nah sekarang sudah ada RUU Quantum of Court undang-undang RUU Quantum of Court ini tidak hanya mengancam orang dari luar yang akan menyerang kehormatan pengadilan tapi juga mengatur di dalamnya tingkah laku dari aparat pengadilan itu sendiri oleh karena itu saya berharap rekomendasi dari seminar FGD kita ini salah satunya itu mendorong supaya undang-undang Quantum of Court ini bisa segera dibahas dan disahkan terima kasih baik terima kasih Pak atas tanggapannya bagaimana di ruang Zoom atau di ruangan ini ada yang mau memberi tanggapan terakhir lagi oke baik ini terakhir ya karena mengingat waktu juga jadi saya persilahkan untuk di ruang Zoom yang sudah raise hand sebutkan nama dan instansinya terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan perkenalkan nama saya Novita Tidriani saya dari Kota Sukum Universitas Meluarman Angkatan 2021 jadi pertanyaan saya ini akan saya ajukan kepada Bapak Dokter Nur Arifuddin sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas ya terdengar dengan jelas silakan dengan konkret ya pertanyaannya ya baik terima kasih jadi pertanyaan saya adalah ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara biasanya masyarakat dalam hal ini mahasiswa akan memberikan dua respon atau dua kubu yang berbeda yang pertama biasanya yang setuju atau yang pro atau yang merasa puas dengan putusan hakim tersebut nah kemudian yang kedua adalah yang merasa tidak setuju atau kontra dengan putusan tadi kemudian pertanyaan saya itu bagaimana cara kami khususnya kami yang masih mahasiswa baru ini untuk dapat membentengi diri agar tidak mudah termakan berita yang kemudian bisa membuat kami melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan atau martabat hakim karena notabene kami adalah mahasiswa baru yang ibaratnya baru saja terjun ke dunia hukum yang mana ketika kami ini menerima suatu doktrin akan sangat mudah dia terpengaruh begitu Pak pertanyaan dari saya terima kasih baik terima kasih saya persilahkan kepada Pak Nur Adepudin untuk menanggap baik assalamualaikum warahmatullahi barakatuh novita ya bagaimana posisi mahasiswa agar supaya tidak mudah terpengaruh terkait dengan pengaruh daripada content of court akibat dari suatu putusan karena suatu putusan itu kan ada dua hal yang potensinya ada yang setuju ada yang tidak setuju ada yang merasa adil dan merasa tidak adil biasanya yang menang itu biasanya merasa adil yang kalah merasa tidak adil jadi mungkin sedikit menyampaikan ada sebuah istilah ya di dalam sebuah hukum itu ada asas yang kita sebut dengan resiut dikata properitet habitur jadi apa sebuah putusan hakim itu selalu dianggap benar jadi memang posisi Indonesia sebagai negara hukum kemudian ada asas resiut dikata properitet habitur itu kemudian harus kita hormati jadi hakim itu dalam memutuskan memang mahkotanya pengadilan atau mahkotanya hakim itu adalah salah satunya diputusan putusan itu telah melalui mekanisme pemikiran-pemikiran dan dari pemikiran-pemikiran itu juga ada sebuah landasan yang kita harus hormati apa mahkotanya ya diputusan tersebut bagaimana cara kita menyikapi ya tentu kita harus tidak mudah terpengaruh oleh sebuah opini-opini di sekitar kita banyak sekali opini-opini opini itu ada yang mengandung opini dengan basis-basis saya sebutkan tadi ya bahwa ada teori-teori etika aja kan ada kurang lebih ada enam yang kita ungkapkan belum nanti teori pendekatan hukum ada realis ada idealis dan lain sebagainya nah kita sebagai mahasiswa hukum itu supaya tidak terpengaruh perlu kita lebih melihat bahwa sistem kalau ini sudah melalui proses hukum hormati prosesnya kalau memang ini dinyatakan tidak adil lakukan sesuai dengan hukum acara kan ada mekanisme hukum yang harus kita bisa tempuh kalau memang ada putusan dari majelis hakim dan kemudian pihak yang kalah dan merasa tidak puas kan ada mekanisme upaya hukum nah mekanisme itulah yang kemudian kita hormati di dalam standar pemikiran mahasiswa hukum itu dalam melangkah atau sebelum kita melangkah kita harus ada basis-basis ketentuan aturan perundang-undangan dan basis etika patut atau tidak ini dilakukan oleh masyarakat yang berada melanggar hukum atau tidak ini dalam sebuah negara hukum itu sebab pertanyaan-pertanyaan itu selalu ditanyakan atau kemudian diukur lagi bahwa seandainya anda jadi hakim ketika menghadapi sebuah posisi seperti ini apa yang harus dilakukan kalau memang seorang hakim ada sebuah perlakuan dilempar suatu misalnya ada hal-hal yang bisa menghina hakim kita mau gak diperlakuan kalau kita tidak mau diperlakuan seperti itu jangan melakukan itu kepada profesi pengadilan penegakan hukum jadi kalau pesan etika itu kalau kita tidak mau dihina orang jangan menghina orang kalau kita tidak mau disakiti orang jangan menyakiti orang lain kalau kita tidak mau barang kita dirampas jangan merampas barang orang lain saya kira mungkin itu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Dr. Norari Kudin apakah ada yang mau ditambahkan lagi atau tanggapi Pak dari narusku lain Pak cukup Pak ya baik oke selanjutnya karena sudah tidak ada lagi yang ingin ditanggapi dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan oleh karena itu diskusi dan tanya-jawab sesi 1 dan tadi sekaligus juga sesi 2 itu sudah kita akhiri hadirin sekalian demikianlah FGD kita pada hari ini terima kasih kepada Bapak Untung Mahagunandi S.H.M.S.I Bapak Darius Naftali S.H M.H. Bapak Aryan Aspir Magama S.H Bapak Kadio S.H Bapak Davrian S.H.M.M.M. dan Bapak Dr. Nur Arifudin S.H.M.H.C.L.E yang telah bersedia hadir dan menyampaikan materi pada hari ini sebelum sesi ini kita akhiri saya izinkan saya sedikit menyimpulkan terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu peran penegak hukum dalam mewujudkan peradilan yang bersih profesional dan bebas dari perbuatan PMKH Komisi Yudisial sebagai lembaga negara Republik Indonesia selalu berupaya agar kualitas hakim sebagai aparat penegak hukum di Indonesia untuk selalu berbuat adil tanpa melanggar koridor hukum yang berlaku salah satu kewenangan Komisi Yudisial yaitu melindungi dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat hakim serta tingkah laku atau perilaku hakim sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi kita tepatnya pada pasal 24B ayat 1 dan undang-undang nomor 18 tahun 2011 Junto undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial pun tidak terbatas hanya sebagai pengawas hakim saja tapi juga dapat memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik dan profesi melainkan Komisi Yudisial juga mempunyai tugas untuk melaksanakan advokasi hakim perguruan tinggi pun khususnya fakultas hukum sebagai wadahnya low input para pendegak hukum pun perlu terus dioptimalkan untuk pembudayaan prinsip menjaga kehormatan dan keluhuran dari martabat hakim itu dan mahasiswa pun khususnya mahasiswa fakultas hukum sebagai cikal bakal dan embryo profesional-profesional yang akan bekerja di bidang hukum atau aparat pendegak hukum tentunya harus memiliki pengetahuan pemahaman dan juga pengaplikasian dari kode etik profesi hukum sejak di perkuliahan seperti saat ini kita adakan FGD hari ini tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan saat para mahasiswa kemudian mengembangkan mengembang profesi hukum tersebut maka mereka akan bertugas dengan perilaku yang menjunjung tinggi kode etik mereka masing-masing nanti oke saya kira itu terkait dengan kesimpulan yang bisa saya sampaikan selanjutnya saya persilahkan kepada seluruh narasumber untuk dapat meninggalkan tempat yang telah ditentukan dan bisa maju ke depan dulu untuk penyerahan sertifikat dan saya persilahkan kepada Bapak Dr. Mahendra Putra Putra Kurnia SHMH agar dapat menyerahkan sertifikat kepada narasumber selamat menyerahkan ya di persilahkan kepada Pak Dekan untuk bisa memenyerahkan sertifikatnya dulu Pak baru saya itu baru foto bersama selamat menyerahkan selamat menyerahkan selamat menyerahkan silahkan foto dulu Pak silahkan foto bersama di persilahkan selamat menyerahkan 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menyerahkan selamat menyerahkan selamat menyerahkan selamat menyerahkan terima kasih selamat menyerahkan 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 selamat menyerahkan